Jadi sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan membahas tentang Fundamental of Digital Innovation. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bisa membawa banyak manfaat buat kita semua. Berdoa dibersilakan. Baik, suara saya bisa terdengar dengan jelas, Mas dan Mbak sekalian? Terdengar bisa, Pak. Oke, sebelum masuk ke materi, kemarin ada tugas ya, assignment yang kedua. Saya sudah cek beberapa sudah, belum selesai tetapi beberapa sudah bisa menerjakan tugasnya dengan baik. Jadi nampaknya tidak ada kesulitan di Anda sekalian. Kemudian hari ini nanti kita akan membahas materi tentang The Nature of Digital Innovation. Ada presentasi dari kelompok yang ketiga. Tapi sebelum ke sana, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan dulu, Mas dan Mbak sekalian, terkait dengan materi, terkait dengan tugas atau yang lainnya, silahkan. Kalau ada. Sepertinya belum ada, Pak. Kalau ada, baik. Kalau gitu saya mulai dulu ke, sebentar. Oke, kalau gitu saya mulai dulu untuk memberikan tambahan materi yang seharusnya akan minggu kemarin, pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan tapi belum saya sampaikan ke Anda sekalian, yaitu terkait dengan digital ambidexterity. Ada yang pernah dengar istilah ini? Ambidexterity? Belum pernah, Pak. Belum pernah, baik. Oke, sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke bagian ambidexterity, kita tahu bahwa kita saat ini sedang berada dalam dunia yang penuh dengan kompleksitas, kemudian kita menghadapi banyak sekali kontingensi. Jadi kalau A, maka B, tapi konsekuensinya nanti menimbulkan C, dan seterusnya. Kemudian ada recursiveness, kemudian ada indeterminasi, banyak sekali ketidakpastian, banyak sekali hal yang sifatnya abu-abu, sehingga kita membutuhkan sistem, kemudian kita juga membutuhkan, jadi karena kompleksitas tadi kita membutuhkan sistem, membutuhkan organisasi, dan membutuhkan orang-orang atau aktor yang mampu melakukan yang namanya learning by doing. Kemudian mampu melembangkan struktur yang bisa menanggapi, merespon, atau bereaksi secara fleksibel dan adaptif, serta self-organizing. Ini makin relevan, terutama ketika sekarang kita sudah menghadapi pandemi, kita menghadapi ketidakpastian yang begitu tinggi, banyak sekali kontingensi, banyak sekali hal-hal yang tidak jelas, tidak tentu, sehingga kita butuh sistem, kita butuh organisasi, kita butuh orang-orang, kita butuh pemimpin yang bisa learning by doing, karena belum pernah terjadi sebelumnya, kemudian mampu mengembangkan struktur yang tetap bisa fleksibel, jadi kalau misalnya vaksinasinya bisa berjalan dengan cepat, ya kita bisa merespon dengan itu. Tapi kalau ternyata terjadi mutasi, sehingga pandeminya makin panjang, dan seterusnya kita juga tetap bisa beradaptasi dengan itu. Dan mampu untuk melakukan self-organizing, tanpa harus semuanya itu di komando secara sentralistik, karena komando yang sentralistik itu kan cenderung lama dan tidak efisien. Kemudian yang berikutnya, yang juga penting adalah tentang perubahan itu sendiri. Jadi Mas dan Mbak sekalian, setidaknya ada tiga jenis perubahan yang bisa kita lihat sekarang ini. Yang paling kecil adalah perubahan di level personal. Jadi sifatnya sangat kecil, sifatnya mikro, dan terjadi pada level individu. Misalnya karena ada pandemi, terus kemudian kehilangan pekerjaan. Atau tidak memiliki skill atau stamina atau kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Misalnya karena sekarang kita semua harus melakukan pembelajaran daring, mungkin ada orang-orang atau katakanlah pengajar begitu yang belum bisa mengoperasikan dengan baik misalnya sistem atau teknologi informasi. Belum bisa memanfaatkan video conferencing ini dengan baik. Masih harus dibantu, masih harus dibimbing, dipandu, dan seterusnya. Tapi ada juga perubahan-perubahan yang sifatnya organisasional. Jadi di sini perubahan itu bersifat revolusioner, lalu terjadi sedemikian rupa sehingga organisasi itu harus berupaya untuk merespon tekanan atas perubahan yang terjadi. Dampaknya adalah restrukturisasi. Misalnya kalau Anda baca berita perusahaan-perusahaan besar seperti Twitter misalnya, karena ada pandemi, maka mereka memperlakukan work from home sampai waktu yang tidak ditentukan. Bahkan ketika sekarang vaksinasinya sudah berjalan, mereka masih membiasakan diri atau masih memperlakukan kebijakan untuk tetap work from home. Kemudian banyak juga perusahaan-perusahaan yang misalnya ya seperti restoran begitu, food and beverage yang karena pandemi mungkin dibatasi, hanya boleh buka dari jam sekian sampai jam sekian, kemudian harus membuat protokol kesehatan yang ketat dan seterusnya, sehingga mereka harus berubah. Yang sebelumnya makan di tempat, dine-in, sekarang mungkin geser ke take-away. Jadi dipesan atau mungkin bermitra dengan grab food atau go food dan seterusnya, sehingga konsumen bisa memesan dari rumah mereka masing-masing. Kemudian yang lebih besar lagi adalah perubahan yang sifatnya global. Yang terjadi saat ini seperti politik, ya jelas ya, perang dagang antara China dengan Amerika, kemudian situasi yang terjadi misalnya di sekitar kita banyak sekali, Myanmar misalnya ada kegiatan politik dan seterusnya, Thailand dan lain-lain. Kemudian perubahan sosial, terutama karena banyak sekali penduduk yang usianya tua itu sudah semakin ke atas, sekarang yang mendominasi adalah mereka yang milenial, yang punya kultur, yang punya kebiasaan, yang punya gaya hidup yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Terus kemudian di bawah milenial ini muncul generasi Z, yang juga pelan-pelan mulai naik dan proporsinya tumbuh secara signifikan. Dan tentu saja adalah pandemi yang kita sekarang sedang rasakan, itu tidak bisa dielakkan adalah sebagai sebuah perubahan yang cukup besar, fundamental, dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Hal lain yang perlu juga kita perhatikan, Mas dan Mbak sekalian, adalah tentang life cycle sebuah produk. Jadi umumnya life cycle sebuah produk itu akan seperti kurva parabolik begini ya, jadi di awal dia akan pelan-pelan, kemudian dia akan tumbuh, grow, kemudian dia akan mentok, mengalami maturity, kematangan, kedewasaan, terus kemudian setelah itu terjadi penurunan atau declining. Umumnya semua produk yang ada di sekitar kita, seperti handphone, kemudian mobil, kendaraan, kemudian pakaian, dan lain sebagainya, semua mengikuti siklus ini. Cuman ada yang panjang dan ada yang pendek. Kalau dulu, Mas dan Mbak sekalian, kalau dulu keceng dukungannya adalah bahwa produk life cycle itu panjang, butuh waktu yang cukup lama untuk dia tumbuh sampai dia declining. Kemudian nanti digantikan oleh produk yang baru lagi untuk tumbuh majority, mencapai titik majority, kemudian declining. Ini butuh waktu yang cukup panjang, cukup lama. Tapi situasi yang terjadi saat ini tidak demikian. Yang terjadi saat ini adalah kebalikannya. Jadi produk life cycle-nya cenderung menjadi lebih pendek, lebih singkat. Kemudian yang kedua adalah sifatnya irregular. Jadi ada yang bisa sampai benar-benar mature, tapi ada yang mungkin hanya setengah matang saja, belum sempat matang, terus kemudian harus declining dan harus dimatikan. Kemudian ada yang ya tanggunglah, enggak sukses-sukses amat, enggak berhasil amat, tapi juga enggak gagal banget. Ada juga yang mungkin melesat dengan cepat, tapi setelah itu terus kemudian declining juga dengan waktu yang amat-sangat singkat. Jadi selain waktunya pendek, bila dibandingkan sebelumnya, yang terjadi sekarang adalah produk life cycle itu juga tidak tentu. Ada yang mencapai titik puncaknya, jadi sampai di titik sini, tapi ada juga yang mungkin hanya sampai di level sekian, terus kemudian harus turun dan seterusnya. Jadi selain dia lebih pendek life cycle-nya, dia juga menjadi irregular atau lebih sulit untuk diprediksi. Tidak semua produk life cycle itu akan mencapai titik puncaknya sebagaimana apa yang terjadi di periode-periode sebelumnya, tahun 80-an, tahun 90-an itu kita masih mengalami, tapi sekarang tidak demikian. Sampai sini dulu mungkin ada komentar, Mas dan Mbak sekalian sebelum saya lanjutkan. Kalau ada silakan. Saya izin bertanya. Silakan Mbak. Mengenai produk life cycle ini, sebenarnya ada algoritma tersendiri tidak ya Pak, untuk bisa kita tahu kita ada di mencapai di tahap mana, khususnya kalau misalnya kita mau mencapai tahap declining seperti itu, untuk mencegah hal tersebut seperti itu Pak, kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Salsabila ya tadi. Nanti kita akan diskusikan di bagian diffusion of innovation ya. Nanti kita akan bahas gimana caranya kita menentukan apakah sebuah produk itu masih dalam tahap inisiasi, atau dia sudah masuk tahap growing, atau dia sudah masuk majority, dan apakah dia sudah masuk ke declining. Lalu nanti di bagian tersebut kita juga akan mempelajari secara lebih spesifik tentang strategi-strateginya. Kalau di tahap growing itu apa yang harus kita lakukan, kalau di tahap majority apa yang harus kita lakukan, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di sana Mbak. Tapi jawaban singkatnya, to some extent bisa diprediksi, bisa diukur, bisa direncanakan. Tetapi tidak bisa 100%, tidak bisa sepenuhnya, karena ada variable-variable yang kita tidak bisa kendalikan. Singkatnya begitu Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Oke, kalau begitu, terkait dengan banyaknya tadi perubahan yang terjadi di sekitar kita, terus kemudian mengakibatkan life cycle sebuah produk yang semakin pendek, semakin singkat, maka kita perlu melakukan yang namanya transisi. Transisi itu pasti diawali dengan tahap ending dulu. Jadi putus dulu, bubaran dulu, kemudian kita harus let go, membiarkan itu selesai, membiarkan kenangan-kenangan yang dulu bermunculan itu harus dihapuskan, dihilangkan. Kemudian nanti kita akan memasuki tahap netral, atau tahap in between. Jadi ini adalah tahap-tahap kalau pacaran itu galau gitu ya, habis putus, biasanya kemana-mana barengan, sekarang sendirian. Di satu sisi Anda merasakan kebebasan, tapi di satu sisi Anda merasakan kok sepi ya, sendirian aja ya, biasanya ada yang diajak begini, begitu, dan seterusnya. Tapi kemudian nanti Anda akan mengalami tahap beginning. Jadi Anda mulai ketemu orang baru, Anda mungkin mulai merasa naksir dengan orang baru, dan seterusnya, kemudian akan mengarah pada situasi yang baru, dan development of new identity. Dalam perusahaan juga sama, Mas dan Mbak sekalian, perusahaan itu kan pada dasarnya adalah sekumpulan orang-orang ya, namanya organisasi, perusahaan, institusi, itu kan sekumpulan orang-orang. Pada saat mereka melakukan transisi, ya mau tidak mau, mereka harus pertama-tama meninggalkan kebiasaan yang lama. Misalnya kalau dulu semua dilakukan secara manual, dulu semua proses harus dibuat dalam kertas yang dicetak, kemudian hard copy, dan seterusnya, sekarang harus ditinggalkan. Kemudian nanti perusahaan juga akan mengalami tahap in between, atau tahap netral, jadi enggak ke sini, tapi juga belum siap untuk masuk ke tahapan yang baru. Jadi masih tanggung di tengah-tengah. Tapi kemudian nanti pada saatnya, mereka akan masuk ke tahapan yang baru, beginning phase, jadi segala sesuatunya dilakukan dengan kebiasaan baru. Misalnya sebelumnya, semua harus dengan kertas, semua harus ditanda tangan, dicap besa, sekarang bisa dilakukan secara digital. Kalau sebelumnya semua harus menggunakan kertas, sekarang sudah ditinggalkan, sekarang sudah ditinggalkan, terus kemudian menggunakan, apa namanya, menggunakan paperless activity semuanya. Lalu kalau Anda pernah dengar Kurt Lewin, ini mungkin sudah pernah dibahas di manajemen, mata kuliah manajemen. Kurt Lewin adalah salah seorang pemikir di bidang manajemen yang cukup terkenal. Dia mengusung yang namanya jenis teori atau teori tentang perubahan. Perubahan ini juga sama seperti analogi sebelumnya, bahwa kita harus melakukan unfreezing dulu, membongkar kebiasaan-kebiasaan lama, menghilangkan atau menghindari status quo, apa yang sekarang menjadi mindset kita harus dihapuskan. Lalu kemudian nanti kita akan masuk ke tahap transisi, kita mulai mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru, new ways of doing things, tapi juga tidak hanya things, tetapi bisa value, bisa behavior, dan attitude. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahapan freezing, jadi apa yang tadi sudah kita kerjakan, yang tadi new things, kemudian new value, dan new behavior, itu sekarang kemudian dipadatkan. Jadi kita membuat kebiasaan baru, lalu kebiasaan baru itu dibiasakan, sehingga menjadi habit yang baru, menjadi ritual yang baru, sehingga dianggap sebagai kebiasaan yang existing, yang sekarang kita harus lakukan. Nah, proses perubahan itu harus melalui tahapan ini, dari unfreezing, masuk ke transition, kemudian masuk ke freezing, sehingga kebiasaan baru tercipta kembali dan muncul ritual-ritual atau habit yang baru. Lalu kemudian nanti seandainya harus melakukan perubahan lagi, ya kembali lagi ke awal. Kita lakukan unfreezing, kita lakukan transisi, dan kita lakukan freezing. Teorinya mudah, tetapi pelaksanaannya menjadi sulit, karena biasanya kalau sudah nyaman dengan kebiasaan lama, biasanya saya kalau baca artikel atau baca paper, harus dicetak dulu menggunakan kertas misalnya. Karena membuat saya nyaman, saya bisa baca sambil jalan, sambil tiduran, sambil duduk-duduk, dan seterusnya. Tapi kalau sekarang harus berubah, harus berganti menjadi paperless, harus baca menggunakan gadget, dan lain sebagainya, itu sulit bagi saya, karena itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi status quo. Jadi untuk menghilangkan status quo ini di level institusi, di level organisasi, di level perusahaan, itu menjadi amat-sangat sulit. Kemudian bagaimana nanti kita mengembangkan kebiasaan baru, masuk ke tahapan transisi, sampai nanti bisa masuk ke freezing, itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi pada saat kita mengembangkan kebiasaan baru, nilai-nilai baru, behavior baru, itu biasanya muncul tantangan untuk balik lagi ke periode sebelumnya. Misalnya tadi saya terbiasa membaca menggunakan buku fisik atau kertas fisik, terus kemudian harus dipaksa menggunakan paperless. Nanti akan muncul tantangan ketika gadgetnya atau device-nya sulit sekali untuk digunakan, atau nggak dapat sinyal, atau mati listrik, atau ada bugs, error, dan lain sebagainya. Jadi akan ada tantangan yang membuat kita untuk balik lagi ke status quo. Kemudian proses untuk membiasakan kebiasaan baru tadi, adaptation of ownership of the new S.A.S. Apa yang baru kita kerjakan, terus kemudian dikunci, dibiasakan, itu bukan pekerjaan yang mudah juga, karena ini pasti membutuhkan waktu. Jadi ada unsur waktu yang biasanya tidak sebentar. Sebagai contoh, kalau di lingkungan kampus saja, Anda tentu merasakan bahwa perubahan dari perkuliahan luring menjadi daring ini tentu tidak mudah. Karena ini dua hal yang berbeda. Kita tidak bisa melakukan, saya sendiri sebagai pengajar itu tidak bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang biasa saya lakukan ketika saya mengajar luring, kemudian saya bawa ke mengajar daring. Misalnya saya panggil satu persatu, terus kemudian di absen, dan seterusnya. Itu membuat, itu adalah kebiasaan lama yang mungkin efektif dalam perkuliahan lama, tetapi menjadi tidak efektif di perkuliahan daring seperti sekarang. Dan untuk membiasakan kebiasaan semacam itu, bagi sebagian orang mungkin mudah ya. Tapi bagi Bapak-Ibu dosen yang lain, mungkin itu bukan sesuatu yang gampang. Ada komentar dulu mungkin, Mas dan Mbak sekalian? Jangan diam saja dong. Ini kan lagi musimnya ghosting gitu ya. Jadi jangan dong ghosting. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Tadi kan kita menghadapi perubahan besar, kita menghadapi produk life cycle yang semakin pendek, lalu kemudian kita dituntut untuk melakukan perubahan. Walaupun perubahan itu juga bukan sesuatu yang mudah, karena tadi ada status quo, terus kemudian kita harus melakukan freezing, unfreezing, dan seterusnya yang sangat menantang, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita melakukan atau menjalani perubahan itu, kita akan mengalami tahapan yang disebut sebagai encounter. Kita menemukan sesuatu. Pilihannya ada tiga encounter itu. Yang pertama adalah penemuan yang sifatnya baik, yaitu, atau yang disebut sebagai discovery. Jadi ketika kita, misalnya dipaksa untuk melakukan pembelajaran daring, begitu ya, ternyata saya menemukan bahwa saya justru bisa lebih banyak memasukkan materi. Saya justru bisa lebih banyak memasukkan konten daripada kalau pembelajaran itu dilakukan secara luring. Kenapa demikian? Karena saya bisa menyiapkan video dulu, kemudian saya bisa menyiapkan paper, kemudian nanti video dan paper itu bisa dikombinasikan dengan tugas, lalu bisa diverifikasi dengan perkuliahan daring seperti ini. Jadi walaupun terjadi banyak perubahan, tetapi ada discovery di situ. Saya merasakan, misalnya saya merasakan bahwa konten yang disampaikan bisa jauh lebih banyak. Lalu mahasiswa juga merasakan, misalnya, bahwa mereka mendapati manfaat yang lebih banyak. Mereka bisa belajar dengan lebih efektif dan seterusnya. Ini adalah encounter yang sifatnya baik atau yang disebut sebagai discovery. Tapi ada juga hal-hal yang sifatnya normal atau biasa saja, atau sesuatu yang sudah, seperti yang sudah diprediksi. Kalau kita menggunakan pembelajaran daring, misalnya, di satu sisi mungkin akan efektif, tapi mungkin nanti akan ada sedikit masalah, misalnya ada yang sinyalnya kurang baik, kemudian kepental dari Zoom, harus keluar, harus login lagi, ganti device, dan seterusnya. Lalu ada juga hal-hal yang sifatnya negatif atau yang disebut sebagai unexpected technological interruption. Ini yang sering menjadi masalah, karena di konteks ini biasanya akan ada yang namanya stressful situation, yang bahkan kalau ini berlanjut akan membuat user atau pengguna itu merasa seperti terancam. Sebagai contoh, dengan pembelajaran daring ini, kan segala sesuatunya bisa direkam. Termasuk perkuliahan kita ini bisa direkam, terus kemudian nanti bisa diunggah ke YouTube dan ditonton atau dilihat di kemudian hari oleh mahasiswa yang ada di dalam kelas ini atau bisa juga dibuka untuk publik, untuk umum. Di satu sisi itu adalah sesuatu yang baik, tapi di sisi yang lain, bagi bapak dan ibu dosen yang mungkin masih old-minded, itu akan menjadi sesuatu yang mungkin bisa sangat threatening. Karena mereka seperti kehilangan identity. Nah kalau sekarang bisa direkam, keberadaan saya untuk apa? Kalau semua bisa disimpan secara digital, orang tidak lagi membutuhkan kehadiran saya, tidak lagi membutuhkan keberadaan saya, terus gunanya saya jadi apa? Itu yang disebut sebagai encounter yang sifatnya negatif. Dalam setiap organisasi, ketika mereka akan melakukan perubahan, baik itu yang sifatnya berbau teknologi, berbau IT, maupun yang tidak sama sekali, umumnya akan ketemu tiga hal ini. Sesuatu yang baik, discovery, atau sesuatu yang seperti diperkirakan, diprediksi, normal, atau sesuatu yang negatif. Nah di dalam konteks ini, yang menjadi masalah, yang menjadi masalah sekali lagi, mas dan mbak sekalian, adalah sesuatu yang negatif. Karena sesuatu yang unexpected lagi, kalau kita tidak bisa memperkirakan, kita tidak bisa menduga akan terada unexpected consequences, itu bisa menimbulkan stressful situation, dan akan membuat user, pengguna merasa terancam. Kalau ini tidak dimitigasi dengan baik, nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan, kemudian mungkin proses transisinya tidak bisa berjalan dengan efektif, kemudian tujuan-tujuan organisasi juga bisa jadi malah tidak bisa terselesaikan dengan baik. Nah kembali ke encounter tadi, bagaimana terus perusahaan harus ngapain, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan ketika mereka harus bereaksi dalam menghadapi perubahan tersebut. umumnya ya mas dan mbak sekalian, tantangan yang paling besar tadi, status quo tadi, dihadapi oleh sebuah organisasi ketika perubahan yang muncul itu mempengaruhi rutinitas, atau kebiasaan, atau kalau di slide sebelumnya disebut sebagai status quo. kemudian atau contohnya saja yang paling mudah, kalau di dalam perkulian kita dulu pada saat kita masih melakukan semuanya secara luring, itu Anda absen dengan misalnya dengan dipanggil oleh dosen, terus kemudian dicentang di buku absen, atau absensinya bisa diedalkan, kemudian Anda tanda tangan di nama Anda, atau di kolom tempat Anda di sesi tersebut. Kemudian bergeser menjadi menggunakan fingerprint, kemudian bergeser menjadi sekarang-sekarang daring, maka proses itu harus diubah atau diadaptasi lagi. Ini yang merupakan salah satu bentuk bagaimana rutinitas itu bisa sangat berubah, dan bagaimana mengubah rutinitas itu sekali lagi bukan perkara yang gampang ya, karena pasti akan mempengaruhi kebiasaan, mempengaruhi psikologis seseorang, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, kita tidak akan bisa mendapatkan benefit atau keuntungan dari teknologi tersebut kalau kita tidak secara proaktif beradaptasi dan mengubah diri kita. Dan yang diubah sesungguhnya tidak hanya diri kita, tetapi juga rutinitas itu sendiri, kemudian teknologi yang digunakan. Jadi tanpa ada tiga hal ini, sulit bagi kita untuk bisa meleverage atau memanfaatkan dengan optimal perubahan teknologi yang kita miliki atau yang sedang kita jalankan. Lalu, kalau disimpulkan dari beberapa hal ini, kalau disimpulkan, maka kata kunci yang harus diperhatikan di sini adalah yang disebut sebagai organizational agility. Bagaimana organisasi itu bisa agile, bisa fleksibel, bisa adaptif, itu menjadi kunci atau focal point bagi kesuksesan sebuah organisasi. Karena ia merefleksikan bagaimana sebuah organisasi atau sebuah perusahaan merespon terhadap perubahan yang terjadi di market atau di pasaran. Nah, kalau kita bicara tentang inovasi itu sendiri, Mas dan Mbak sekalian, nanti kita akan lebih banyak membahas tentang inovasi di pertemuan-pertemuan mendatang. Intinya adalah bahwa kalau kita ingin menjadi inovatif, kita harus destroy the value pada existing technology atau existing product. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita lakukan, harus di destroy, harus dengan sengaja kita hancurkan begitu, sebelum kita mampu untuk bisa membuat diri kita lebih inovatif. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Kurt Lewin, kita harus freezing, unfreezing dulu, kemudian kita transisi, kemudian kita baru freezing masuk kepada kebiasaan yang baru. Kemudian, getting better at what the organization is doing well doesn't help. Karena kalau melihat orang-orang yang sukses atau perusahaan-perusahaan yang sukses itu, tidak banyak cerita atau tidak banyak manfaat yang bisa kita petik dari sana. Bahkan kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar, seperti Kordak, General Electric, Ford, Chrysler, dan lain sebagainya, mereka ini adalah perusahaan-perusahaan yang sukses di masanya, tetapi kemudian sekarang tidak menjadi terlalu inovatif. Sebaliknya, porsi perusahaan-perusahaan yang inovatif itu sekarang diambil oleh Facebook, kemudian Google, kemudian Amazon, kemudian Tesla, dan seterusnya. Jadi, persaingannya membuat kompetisi atau dinamika di dalam pasar itu menjadi sangat-sangat cair, sehingga kalau kita hanya belajar dari perusahaan-perusahaan yang menjadi pemimpin besar di marketnya, itu tidak banyak yang bisa kita pelajari. Karena menurut data, misalnya dari Fortune 500 di tahun 2000, itu hanya 30 persen yang masih eksis di tahun 2007. Sementara Fortune 500 1955 itu hanya 60 saja yang eksis di tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa persaingan atau dinamika di dalam bisnis, terutama yang menyangkut kata-kata inovasi, kemudian teknologi, itu sangat cair. Sehingga yang dulu menjadi pemimpin, sekarang tidak lagi menjadi pemimpin. Kemudian, bahkan kalau kita lihat seperti Facebook, atau Google, atau Amazon, atau Tesla, dan seterusnya, bisa jadi mungkin lima atau sepuluh tahun lagi mereka tidak lagi menjadi pemimpin. Bisa saja mereka kemudian digantikan oleh perusahaan-perusahaan global yang lain. Lalu pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh sebuah organisasi. Karena serba sulit kan, perubahannya sangat cepat, kemudian kita harus selalu freezing, unfreezing, kita harus membiasakan kebiasaan baru, kita harus destroy existing value, existing habit, dan seterusnya. Tapi kalau kita belajar dari mereka yang sukses, itu juga bukan jaminan kita akan berhasil. Terus perusahaan harus ngapain gitu? Itu kan yang menjadi pertanyaan besar di sini. Nah, di sini saya akan perkenalkan konsep yang disebut sebagai ambidextriti. Ambidextriti itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang bisa menulis dengan tangan kanan maupun tangan kiri dengan sama baiknya. Nah, di dalam konteks manajemen, di dalam konteks organisasi, ambidextriti itu berarti bahwa kita bisa secara simultan, secara bersama-sama, menyelenggarakan, mengorkestrasikan yang disebut sebagai eksploitasi dan eksplorasi. Ini dua hal yang berbeda ya, Mas dan Mbak sekalian. Eksploitasi berarti kita sudah punya bisnis yang existing, kemudian sudah menghasilkan, kemudian dari sana kita bisa mendapatkan banyak sekali profit, banyak sekali laba, dan seterusnya. Sementara eksplorasi berarti kita mengembangkan produk baru, mungkin kita berupaya untuk mencari market yang baru, mungkin kita berusaha untuk ekspansi ke negara-negara lain atau ke segmen pasar yang belum pernah kita bidik sebelumnya, dengan tujuan agar supaya kita bisa membuka opportunity atau peluang-peluang baru. Jadi ambidextriti itu menggambarkan, sekali lagi menggambarkan kemampuan perusahaan untuk secara simultan, secara bersamaan, melakukan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi. Kalau kita hanya eksploit saja, itu menjadi tidak efektif, menjadi tidak efisien, karena konsumen pasti akan jenuh. Kemudian profit tingkap laba, profitabilitas itu kan juga terbatas. Kalau dipres terus lama-kelamaan, dia akan habis. Sebaliknya, kalau kita melakukan eksplorasi saja juga tidak baik, karena eksplorasi itu membutuhkan biaya. Anda pasti akan melakukan trial and error. Untuk membuka pasar baru itu butuh marketing campaign yang mahal. Untuk melakukan R&D misalnya, Anda juga butuh biaya yang tidak sedikit. Tapi kalau Anda tidak melakukan eksplorasi, ya perusahaan Anda akan jalan di tempat, gitu-gitu saja. Oleh karena itu, kedua hal ini sama-sama diperlukan, apalagi ketika kita menghadapi konteks dunia bisnis, persaingan pasar yang begitu ketat, dan kompleksitas yang luar biasa besar saat ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, mas teman-teman sekalian, terkait dengan ambidexterity, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan eksplorasi dan eksplorasi secara sekaligus. Eksplorasi berarti kita mempelajari sesuatu yang baru, kita menemukan sesuatu yang baru, kemudian kita mengkombinasikan sumber-sumber yang potensial untuk menciptakan kapabilitas yang baru dan opportunity yang baru. Kalau kita sudah eksplorasi, nanti pada saatnya kita bisa eksplorasi. Misalnya Anda mengembangkan 10 produk baru, gitu. Mungkin dua di antaranya akan sukses. Nah, dua di antaranya yang sukses ini kemudian akan masuk tahap eksploitation. Lalu yang kedua tadi yang saya sampaikan, eksploitation itu adalah tentang meleverage, kemudian melakukan fine tuning terhadap resources yang sudah kita miliki, atau proses-proses dan kapabilitas yang sudah kita miliki. Karena kita tahu market ini menguntungkan, atau produk ini menguntungkan, ya kita eksploit di sana. Karena profitabilitasnya cukup besar misalnya. Tapi sekali lagi kita tidak bisa hanya melakukan salah satu saja, kita harus bisa melakukan keduanya sekaligus. Karena kalau hanya eksplorasi, itu akan membutuhkan uang, membutuhkan biaya, risikonya tinggi, kegagalannya, potensi untuk gagal tidak berhasil dan seterusnya itu juga tinggi, walaupun sebaliknya potensi untuk berhasil juga bisa tinggi juga. Tapi di sisi lain, kita juga perlu melakukan eksploitasi. Karena kalau eksploitasi terus, lama-kelamaan profitabilitas itu juga akan habis. Jadi keduanya harus dijalankan secara bersamaan. Ini yang kemudian menjadi dasar bagi terjadinya proses transformasi organisasi. Jadi kalau kita bicara transformasi organisasi, itu pada dasarnya kita membicarakan tentang ambidexterity, yaitu kemampuan untuk menyelaraskan antara kegiatan eksplorasi dan eksploitasi secara beririn. Oke, sampai sini dulu mungkin ada komentar Mas dan Mbak sekalian. Mudah-mudahan Anda paham ya tentang apa yang dimaksud dengan ambidexterity, apa tujuannya, bagaimana prosesnya, dan seterusnya. Silahkan kalau ada komentar atau pertanyaan dulu. Permisi Pak, izin bertanya. Silahkan Mbak. Yang konsep ambidexterity ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang itu emang menjadi leader di bidangnya, atau sebenarnya kalau perusahaan yang dia itu emang men-setting dirinya jadi followers, itu juga sebenarnya harus memiliki ambidexterity ya, Pak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi pada dasarnya semua perusahaan harus melakukan ambidexterity. Cuman caranya berbeda-beda ya, tidak semua menggunakan atau menjalankannya secara sekaligus. Idealnya semua perusahaan melakukan itu, karena semua perusahaan kan pasti ingin mendapatkan market share, mendapatkan profitability, dan seterusnya. tetapi ketika sebuah perusahaan itu punya, istilahnya dia menjadi pemimpin pasar begitu, maka dia punya power lebih, punya kesempatan lebih untuk melakukan ambidex. sebaliknya perusahaan yang lebih kecil kemudian mungkin sumber dayanya tidak banyak, atau dia tadi yang seperti yang Anda katakan menjadi follower, itu kekuatan atau peluang atau potensi untuk melakukan ambidexterity-nya relatif lebih terbatas. Tapi ironinya di situ justru, karena perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang mapan, yang sudah menjadi pemimpin pasar itu cenderung lamban ya, jadi ada semacam inersia untuk melakukan ambidexterity. Karena mereka sudah terlalu dominan misalnya, maka mereka lebih suka untuk melakukan eksploitasi, mereka agak males untuk melakukan eksplorasi. Sebaliknya perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, yang mungkin lebih baru, dan seterusnya, mereka cenderung lebih agresif untuk melakukan eksplorasi. Walaupun untuk eksploitasinya mungkin juga belum bisa dilakukan secara maksimal. Kurang lebih begitu, Mbak. Mbak Bapak Bandari ya. Ya, terima kasih, Mbak. Pak, saya mau bertanya. Silahkan, Mbak. Terkait yang encounter itu tadi, apakah itu subjektif saja atau ada patokan ukurannya ya, Pak? Soalnya kan semisal Instagram gitu kan banyak campaign untuk detox dari media sosial. Tapi banyak juga orang-orang yang sangat memanfaatkan media sosial. Ya, betul, Mbak. Encounter itu sangat, boleh dibilang cukup subjektif ya. Karena setiap hal itu pasti ada dua sisinya. Ada orang yang cenderung melihat sisi baiknya, ada orang yang cenderung melihat sisi negatifnya. Ada yang cenderung optimis, ada yang cenderung pesimis. Jadi, di banyak hal kita punya peluang untuk melihat itu dari dua sisi. Makanya encounter tadi boleh dibilang cukup subjektif sifatnya. Nah, oleh karena itu nanti perang dari pemimpin, dari manager, atau dari leader itu menjadi penting. supaya kita melihat atau menyikapinya itu tidak negative thinking saja, tapi juga positive thinkingnya dilihat. Harus lebih optimis, harus melihat segala sesuatunya lebih positif dan seterusnya. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi ya, Mas dan Mbak sekalian. Jadi, tadi pada dasarnya di sini tidak ada sesuatu yang kemudian lebih penting atau lebih tidak penting. Kemudian tidak mungkin juga bagi kita untuk hanya eksploit saja atau hanya eksplorasi saja. Sekali lagi, kedua hal ini sama pentingnya, baik itu eksploitasi maupun eksplorasi. Memang pada saat kita bicara tentang inovasi, itu umumnya kita bicara tentang eksplorasi. Tapi bukan berarti ketika kita bicara inovasi, terus kita tidak melakukan improvement. Jadi, sekali lagi, dua hal ini sama-sama penting, dua hal ini sama-sama harus dilakukan, idealnya harus dilakukan oleh setiap organisasi atau setiap perusahaan. Yang eksploitasi, tadi kita bicara tentang efisiensi, produktivitas, reliability, kita bicara tentang incremental innovation, jadi perubahan yang sedikit demi sedikit, perubahan yang minor, kemudian nanti akan memberikan dampak untuk jangka pendek, short term. Sementara itu, kalau kita bicara eksplorasi, maka kita bicara perubahan atau pergeseran bisnis model, atau mungkin struktur organisasinya juga akan berubah. Kemudian kita juga berupaya untuk melakukan pengambilan risiko yang lebih tinggi, lalu ada kemungkinan untuk discontinue, jadi tadi yang disebut sebagai destroy the old habit, destroy the old value atau old behavior, kemudian digantikan oleh kebiasaan-kebiasaan yang baru, ini yang disebut sebagai discontinuous innovation, lalu ini bisa berdampak jangka panjang, kalau Anda bisa menemukan patent, kalau Anda bisa menemukan algoritma yang canggih, dan seterusnya itu bisa memberikan keuntungan bagi Anda dalam jangka yang panjang. Jadi dua-duanya sama-sama penting ya, dua-duanya tidak bisa kita tinggalkan. Lalu kenapa tadi ada warning bahwa kita tidak boleh melihat hanya dari kesuksesan saja. Umumnya kalau perusahaan itu sudah punya, sudah major, kemudian sudah punya produk yang bisa dieksploitasi, maka dia akan cenderung masuk ke sukses trap ini. Karena dia punya produk yang bisa dieksploitasi, merasa punya profitabilitas yang cukup tinggi, kemudian merasa tidak ada tuntutan untuk melakukan inovasi. Akibatnya mereka terjebak pada sukses trap, yang kemudian membuat mereka malas untuk melakukan eksplorasi. Jadi di sini situasinya eksploritasinya tinggi, eksplorasinya low. Karena mereka merasa berada dalam posisi yang sudah menguntungkan, sudah mapan. Ini yang sesungguhnya dihadapi oleh institusi-institusi besar, perusahaan-perusahaan besar. Termasuk ya kalau boleh kita mengkritik diri kita sendiri, ya apa yang dihadapi oleh UGM, itu sesungguhnya adalah sukses trap. namanya besar, banyak lulusannya menjadi public figure, menjadi policymaker, menjadi pemimpin bisnis di banyak perusahaan internasional, multinasional, dan seterusnya, membuat kita cenderung untuk fokus pada eksplorasi. Lalu kemudian kita cenderung agak ketinggalan dari sisi eksplorasinya. Misalnya ketika kampus-kampus lain mengembangkan program-program baru, program-program yang terkait dengan sesuatu yang kekinian, ya terkait tentang misalnya perekonomian digital, terkait dengan media sosial, terkait dengan misalnya data analitik, dan lain sebagainya, itu kita cenderung agak tertinggal di sana. Karena kita merasa sudah punya nama besar, sudah punya sukses trap di sini. Sebaliknya, kalau kita menjadi perusahaan di posisi yang berbeda, menjadi institusi yang posisinya berbeda, misalnya baru bikin startup, pasti kita akan banyak melakukan eksplorasi. Nanti terlalu banyak melakukan eksplorasi akan membuat kita terjebak pada failure trap. Karena di eksplorasi itu tidak semuanya berhasil. Anda membuat 10 produk, mungkin hanya 2 yang berhasil. Yang 5 biasa-biasa saja, yang 3 gagal total. Tinggal nanti dihitung yang berhasil itu kira-kira worth it enggak bila dibandingkan dengan kegagalan yang Anda lakukan. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti di posisi ini, jangan sampai terjebak pada terlalu eksplor atau terlalu eksploit. Kita idealnya berada di tengah-tengah, jadi eksploitnya tinggi, eksplorasinya juga tinggi. Tapi sekali lagi, secara teori itu gampang, tapi pada prakteknya, balancing ini sangat sulit untuk dilakukan. Nah, ini tadi Mas dan Mbak sekalian dalam proses transformasi, ambidextriti itu menjadi mutlak untuk dilakukan atau dijalankan. Karena di sini kita berupaya untuk memaksimalkan existing technology, tapi di sisi yang sama, kita juga berupaya untuk menggapai new technology. Kalau keduanya ini dilakukan dengan baik, maka kita bisa come up dengan solusi baru atau dengan posisi baru yang membuat kita bisa melakukan revolusi dengan lebih cepat. Ini kalau kita bicara dalam konteks teknologi, dalam konteks inovasi. Lalu yang berikutnya, ini lebih teknis terkait dengan ambidextriti itu sendiri. Jadi seperti apa sih ambidextriti itu dijalankan? Ambidextriti itu bisa dijalankan setidaknya dengan empat cara. Yang pertama adalah yang disebut sebagai sequential atau cyclical. Ini contohnya. Jadi misalnya tahun ini kita lakukan explore dulu, tahun depan baru kita exploit. Atau minggu ini kita explore, minggu depan kita exploit. Terus minggu berikutnya kita explore lagi, minggu berikutnya lagi kita exploit lagi. Begitu seterusnya. Jadi ada gilirannya, bergantian. Atau yang kedua, yang disebut sebagai structural atau special ambidextriti. Ini yang nomor dua. Jadi kita bagi organisasi ke dalam dua bagian yang terpisah. Misalnya bagian yang sudah mapan, ya biarkan saja mereka fokus melakukan eksploitasi. Tapi di bagian yang lain, kita melakukan pengembangan bisnis baru. Atau kita melakukan eksplorasi. Ini yang disebut sebagai structural atau special ambidextriti. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut sebagai kontekstual atau integratif ambidextriti. Ini dilakukannya agak sedikit lebih rumit, karena pada dasarnya ini adalah kombinasi dari nomor satu dan nomor dua. Jadi dalam satu organisasi, mungkin masing-masing divisi atau masing-masing departemen, masing-masing unit, bisa melakukan eksplorasi dan eksploitasi secara bergantian. Nah kalau di nomor satu dan nomor dua, mungkin bagi perusahaan-perusahaan baru, perusahaan-perusahaan yang belum major, ini mudah dilakukan. Tapi kalau untuk yang ketiga, ini rasanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, yang sudah established, karena mereka punya resources yang memadai. Kemudian yang ketiga, maaf, yang keempat adalah yang disebut sebagai intellectual ambidextriti. Jadi yang dilakukan bukan di level organisasi, melainkan di level individu, di level kita bicara talenta atau kita bicara intellectual capability dari masing-masing human resource yang dimiliki. Jadi ada sebagian orang yang diminta untuk eksplor, ada sebagian orang yang diminta untuk eksploit. Ada sebagian orang yang misalnya kalau di dalam konteks kampus, ya sebagian dosen eksploit saja, mengajar saja. Karena sudah terbukti mengajar itu bisa memberikan income dan seterusnya. Tapi ada juga yang sebagian dosen diarahkan untuk eksplor, untuk melakukan riset, untuk menemukan ilmu-ilmu baru yang kemudian nanti bisa dieksploit. bisa diajarkan kepada mahasiswa atau diberikan training kepada perusahaan dan seterusnya. Ini adalah empat hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai organizational ambidextriti. Sampai sini dulu, kalau ada pertanyaan atau komentar, Mas dan Mbak silahkan. Belum ada? Belum ada dari saya, Pak. Cukup jelas ya. Mudah-mudahan bisa memberikan konteks kepada Anda tentang kompleksitas dunia bisnis, persaingan usaha, terus kemudian tadi global changes, pandemi, lalu produk life cycle yang semakin pendek, membuat perusahaan harus melakukan transformasi, kemudian transformasi itu tidak mudah, maka apa yang dituntut oleh sebuah organisasi adalah ambidextriti, melakukan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi secara sekaligus. Pertanyaannya kemudian adalah apakah kita ini termasuk melakukan ambidextriti, karena kalau dilihat dari slogan ya, kita ingin locally rooted, kita juga ingin globally respected. Kita ingin mengakar kuat ke dalam, tapi kita juga ingin menjulang tinggi. Menurut Anda apakah kita ini bisa disebut sebagai sebuah, apakah kita bisa disebut bahwa kita telah menjalankan organisasional ambidextriti? Ada yang bisa kasih komentar barengkali? Ijin menjawab, Pak. Silahkan, Mbak. Kalau menurut saya, kalau dari slogan ini sudah ya, Pak. Karena misalnya locally rooted, globally respected itu, kita tetap berada pada asal kita, tetapi kita tidak menutup diri pada perkembangan secara global yang mengakar kuat dan menjulang tinggi. menurut saya mengakar kuat itu sesuai dengan yang tadi itu yang eksploitasi, di mana kita tetap berada pada apa yang sudah kita lakukan, tetapi kita, UGM itu, juga ingin terus berkembang dan berinovasi dengan, kalau sebagai pohon itu terus tumbuh ke atas. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Mbak Prabandari. Ada yang punya pendapat berbeda? Misalnya merasa itu bukan, itu hanya slogan, atau itu hanya kata-kata yang manis untuk diucapkan, tapi sulit untuk dijalankan, misalnya. Atau ada yang punya komentar lain? Silahkan. Ayo, Mas, Mbak. Pak, ingin menjawab, Pak. Terkait ini pemahaman saya ya, Pak ya. Silahkan. Kalau menurut saya, kan dari pengertiannya sendiri nih, Pak, pengertian dari ambideksteritas itu kan kemampuan seseorang untuk menggunakan, kayak, ini diibaratkan saja ya, Pak ya, bisa menggunakan kedua tangan. Kalau menurut saya UGM ini sudah, Pak, karena ibaratnya mengakar kuat itu tangan kanan, kemudian menjulang tinggi itu tangan kiri. Jadi bisa melakukan secara barengan. Seperti itu, Pak, pemahaman saya. Apakah benar, Pak? Oke, terima kasih, Mbak. Mbak, siapa tadi barusan ya? Wahyuning Deki, Pak. Wahyuning Deki. Oke, nanti kita kembali ke sana ya. Tapi akan saya lanjutkan dulu sedikit tentang apa yang disebut sebagai, ini tambahan lagi untuk Anda, kosa kata baru, yaitu yang disebut sebagai Dynamic Capability. Nanti Anda akan belajar ini di mata kuliah Strategic Management secara lebih spesifik, tapi saya akan tunjukkan dulu ke Anda apa itu yang disebut sebagai Dynamic Capability. Jadi secara definisi, Dynamic Capability itu adalah kemampuan sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengintegrasikan, kemudian untuk membangun, dan mengkonfigurasi internal dan eksternal kompetensis, yang bertujuan untuk merespon terhadap perubahan lingkungan yang begitu cepat atau begitu rapid. Dynamic Capability ini diperlukan supaya kita bisa memiliki yang disebut sebagai Competitive Advantage atau Sustainable Competitive Advantage, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian, tiga jenis dari Dynamic Capabilities itu ada yang disebut sebagai Capability untuk Learning, Capability untuk Building New Asset, dan Capability untuk Transforming Existing Asset. Yang Learning dulu adalah kemampuan kita untuk belajar. Kalau kita bicara konteks UGM, sekarang ini berkembang misalnya Disruptive Innovation, Revolusi Industri 4.0, sementara kita belum paham tentang itu, kita harus mempelajari itu semua dengan cepat misalnya. Kemudian, memasukkan unsur-unsur tadi ke dalam kurikulum yang relevan misalnya, itu adalah salah satu bentuk Dynamic Capabilities dari sisi Learning. Kemudian, dari sisi Building New Asset, karena kita memasuki era perekonomian digital, maka kita membuat misalnya Innovative Academy, kita membuat misalnya semacam forum untuk mahasiswa yang tertarik mengembangkan startup misalnya. Kita buat program-program mentoring dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga adalah kemampuan kita untuk melakukan transformasi terhadap existing asset. Misalnya, kita punya lab yang tidak lagi relevan, kita harus mau, kita harus berani untuk mengubah lab tadi, misalnya menjadi tempat untuk sebut saja jadi startup hub, atau hub untuk mentoring tadi teman-teman yang ingin mempelajari tentang coding, programming, dan lain sebagainya. jadi setidaknya Dynamic Capabilities itu membutuhkan kemampuan kita untuk learning, untuk building new asset, dan untuk transforming existing asset. Sekali lagi, saya harus tekankan bahwa dalam teori ini mudah untuk dilakukan, tapi pada prakteknya bisa jadi sangat sulit, bisa jadi sangat menantang. Apa masalahnya? karena masalah besarnya adalah bahwa kalau perubahan itu terlalu sering, sementara kita menghadapi resources yang terbatas. Misalnya, perubahan teknologi itu datang begitu cepat. Sementara dosen yang ada di UGM ini sedikit. Kalau semua disuruh mempelajari tadi, industri 4.0, ekonomi digital, coding, programming, dan seterusnya, nggak ada resources-nya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebelum saya jawab tadi pertanyaan tentang apa yang harus kita lakukan, dalam sebuah organisasi pasti ada perdebatan atau pertentangan antara kapasitas organisasi dengan kompetensi individu. Jadi kalau kita ingin menyukseskan keberhasilan, kita ingin organisasi kita bisa unggul, kita ingin bisa mencapai tujuan organisasi dan seterusnya, maka kita harus menyeimbangkan antara individual kompetensi dan organizational capacity. Organizational capacity itu ada banyak, misalnya persediaan informasi, manajemen sumber daya, relationship dengan stakeholder, kemudian hubungan dengan banyak pihak, kemampuan untuk melakukan implementasi, monitoring, sampai kepemimpinan dan kultur. Sementara individu itu bisa dilihat dari knowledge yang dimiliki, baik itu di bidangnya maupun di luar bidangnya, kemudian comparative historical knowledge, analytical skill, practical skill, dan personal attribute terkait dengan kultur, kebiasaan, skill, kemampuan individu, kemudian hal-hal yang sifatnya lebih mengarah kepada soft skill. nah dua hal ini sekali lagi harus dipertemukan karena kalau tidak selaras ya nanti organisasinya juga akan mengalami kemacetan. Nah kalau tadi kita tidak bisa memenuhi itu tadi ya mas dan mbak sekalian, misalnya perubahannya berjalan terlalu cepat, lalu di sisi lain kita tidak punya resource yang memadai. Jadi ada ketimpangan antara organisasional, ada ketimpangan antara organisasional capacity dengan individual kompetensi. Maka pilihannya adalah yang disebut sebagai retrofitting atau bahasa mudahnya ngepas-ngepas K gitu. Ngepas-ngepas K enggak ke kiri, enggak ke kanan. Kita ambil sedikit di kiri yang disebut sebagai configurational matching dan sedikit yang di kanan configurational contrasting. Nah ini juga relevan dengan tadi yang disebut sebagai ambidexterity ya, bahwa di satu sisi kita ingin mencocokkan antara struktur organisasi dengan individu yang ada, tapi di sisi lain kita juga ingin tetap menonjolkan keunikan atau kekhasan yang dimiliki oleh kompetensi di masing-masing individu. Maka jadinya adalah ngepas-ngepas K atau retrofitting. Jadi tidak benar-benar menjadikan ambidexterity itu sebagai sebuah policy atau sebuah action yang benar-benar sesuai dengan teori, sesuai dengan konsep, benar-benar balance, dan seterusnya, tapi yang terjadi adalah ngepas-ngepas K. Kadang-kadang agak ke kanan, kadang-kadang agak ke kiri. Kadang-kadang agak locally rooted, kadang-kadang agak globally respected. Itu terjadi ketika, sekali lagi, ketika resources-nya tidak memadai, perubahannya berjalan begitu cepat, kemudian ada ketimpangan antara organizational capacity dengan individual kompetensi. Yang terjadi adalah retrofitting. Nah, retrofitting tadi, Mas dan Mbak sekalian, itu akan mendorong atau akan menciptakan banyak dampak atau excess. Yang pertama adalah duality, kemudian yang kedua adalah paradoks, yang ketiga adalah contradiction, yang keempat adalah tension. Ini hampir sama sebetulnya. Duality itu adalah dua hal yang berbeda, bisa seperti dua sisi mata uang, dua-duanya sama-sama eksis. Katanya begini, tapi kok begitu? Dua-duanya itu sama-sama ada di dalam satu organisasi. kemudian paradoks. Paradoks itu juga mirip, paradoks itu lebih menekankan pada kontradiksi, tetapi mecuali eksklusif. Jadi kadang-kadang A, tetapi kadang-kadang B. Tapi A dan B ini tidak eksis secara bersamaan. Kalau duality kan A dan B itu eksis pada saat yang bersamaan. Kemudian ada juga kontradiksi. kontradiksi itu seperti sesuatu hal yang bertolak belakang, sesuatu hal yang tidak kompatibel, sesuatu hal yang mungkin tidak rasional. Kemudian ada juga yang disebut sebagai tension. Ini bisa berupa stress, ketegangan, anxiety atau kegugupan yang tidak siap. Kemudian discomfort atau ketidaknyamanan dan tightness atau kaku tidak banyak tempat untuk bisa mengambil keputusan atau merespon terhadap perubahan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Ini kurang lebih adalah dampak terjadinya retrofitting karena tadi kondisinya tidak ideal, kemudian tidak benar-benar sempurna, perubahannya berjalan terlalu cepat, organisational capacity tidak seimbang dengan individual kompetensi, maka muncullah retrofitting. Ngepas-ngepas G, nyocok-nyocok G, gak doang-gak G. Retrofitting ini akan berakibat pada duality, kemudian berakibat pada paradoks, berakibat kepada contradiction, dan satu lagi berakibat kepada tension. Ini bisa sangat mudah kita temui di dalam sebuah organisasi. Duality, paradox, contradiction, tension itu bisa sangat mudah kita jumpai di perusahaan, di organisasi, dimanapun. Nah, di dalam duality ini, Mas dan Mbak sekalian, nanti kita akan bicara tentang eksplorasi dan eksploitasi, jadi salah satu bentuk ambidextrinity. Kemudian ada kalahnya kita melakukan adaptability, ada kalahnya kita melakukan alignment, ada kalahnya kita memberikan flexibility, ada kalahnya kita fokus pada efisiensi, ada kalahnya kita continuity, tapi ada kalahnya juga kita fokus pada perubahan. Kemudian yang paradox, nanti ada yang namanya learning paradox, ada belonging paradox, dan ada organizing paradox, maupun performing paradox. Ini di video sudah ada, sudah dijelaskan di sana apa yang dimaksud dengan learning paradox, belonging paradox, organizing paradox, dan performing paradox. Lalu contradiction ini melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari pada dasarnya. Contradiction ini sama seperti kalau misalnya Anda pacaran gitu ya, katanya sayang, tapi kok cemburuan, katanya sayang, tapi kok berantem, dan seterusnya. Padahal berantem, cemburu itu adalah bagian dari human activities atau human interaction yang bisa berkontribusi pada misalnya jadi Anda jadi tahu apa yang disukai oleh pasangan, Anda jadi tahu apa yang dia tidak suka, dan seterusnya. Kemudian tension, tension ini bisa muncul ketika kita berupaya untuk mengintegrasikan itu semua. Ketika kita berupaya untuk menggabungkan antara efisiensi, inovasi, kemudian resources yang ada, dengan passion value dan misi bagi organisasi, terutama ketika organisasi itu sifatnya not for profit, itu akan menjadi lebih susah. Jadi diantara sekian banyak ini, yang paling sulit sesungguhnya adalah yang disebut sebagai tension, itu yang kemudian membuat perjalanan sebuah organisasi itu menjadi tidak mudah. Ini yang kemudian menjadi tantangan bagi organisasi, yaitu bagian tension ini, karena tension ini yang biasanya paling sulit untuk diatasi. Apa contohnya tension itu? Kalau di dalam organisasi, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang berfokus pada substansi, tapi ada juga orang-orang yang berfokus pada artikulasi. Substansi itu pokok, poinnya, pesannya. kalau artikulasi itu lebih kepada mesejenya atau pesan yang disampaikan. Kalau substansi tadi kan lebih kepada intinya, maksudnya, atau tujuan yang ingin dicapai, sementara kalau artikulasi itu lebih kepada cara penyampaian, mesej yang dikirimkan, dan seterusnya. Kemudian ada orang-orang yang teknokratik, yang fokus pada tujuan, yang fokus pada tadi substansi, dan seterusnya. ada juga orang-orang yang berfokus pada politik. Politik itu lebih kepada power, lebih kepada pengaruh, lebih kepada kuasa, dominasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada orang-orang yang elit, jadi ada sebagian kecil, tetapi mendominasi atau punya pengaruh besar. Ada juga yang masuk dalam kategori populis. Jumlahnya banyak, populer, tetapi mungkin powernya tidak sekuat elit, karena elit ini punya pengaruh yang lebih besar dibandingkan populis. Dalam sebuah organisasi, mas dan mbak sekalian, termasuk di perusahaan, di kampus, di NGO, di LSM, di manapun, Anda akan ketemu tension ini. Ada kalanya Anda perlu menyampaikan mesej yang substantif, tapi ada kalanya Anda perlu menyampaikan sesuatu yang sifatnya artikulatif. Jadi pesannya harus bisa disampaikan, tetapi substansinya harus juga jelas begitu. Dan menyeimbangkan dua hal ini, sekali lagi, bukan sesuatu yang gampang. Kemudian ada orang-orang yang teknokratik, misalnya seperti cara kita mengendalikan pandemi, kita harus melakukan lockdown, kita harus segera melakukan tracing, lakukan vaksinasi, dan seterusnya. Tapi ada orang-orang yang berpandangan politik bahwa kalau kita lockdown, ya perekonomian nggak jalan dong. Kalau perekonomian nggak jalan, nanti pendukung saya atau konstituen saya protes, dan lain sebagainya. Jadi paradigmanya berbeda. Kemudian ada orang-orang yang elit, orang-orang yang jumlahnya nggak banyak, tapi menguasai, mempengaruhi, dan sebaliknya ada orang-orang yang populis, yang jumlahnya banyak, kayak kita, rakyat jelata, begini, tapi nggak didengar, nggak berpengaruh, suaranya nggak di, 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 apa ya, nggak di respon oleh penandat kebijakan, dan seterusnya. Dalam sebuah organisasi, pasti ada kayak gini, Mas dan Mbak sekalian, pasti akan ada ketegangan antara substansi artikulasi, antara politik dengan teknokratik, dan antara populis maupun elit. Bahkan di organisasi seperti Anda di Himaju, atau Anda di asosiasi mahasiswa, dan lain sebagainya, hal-hal semacam ini, walau derajatnya berbeda, pasti dengan mudah Anda bisa jumpai. Kemudian, tadi terkait dengan pengambilan kebijakan, itu ada yang, kalau kita buat semacam apa ya, kontinum gitu ya, atau garis, itu ada yang disebut sebagai truth, ada yang disebut sebagai power. Nah, orang-orang yang tadi mengutamakan kepentingan politis, orang-orang yang tadi lebih kepada elit, itu akan cenderung lebih ke kanan. Mereka akan mengedepankan popular consent atau dukungan yang populis sebagai sumber dari otoritas. kemudian sebaliknya orang-orang seperti akademisi itu akan menggunakan akademik consent atau istilahnya itu kebenaran akademik sebagai dasar untuk membangun otoritas. Ini lebih mengedepankan data, lebih mengedepankan ilmu, lebih mengedepankan knowledge, dan lain sebagainya. Yang di sebelah kiri, ini legitimate untuk membangun institutional autonomy yang sebelah kanan itu sifatnya cenderung illegitimate untuk membangun institutional autonomy. Idealnya memang kita, kalau kita bicara ini ya, kebenaran, kemudian dinamika di dalam sebuah organisasi, dan seterusnya, ya idealnya kita cenderung ke yang kiri, karena kebenaran mutlak ada di sana. Tapi hal itu tidak bisa berlaku sepenuhnya demikian, karena pada prakteknya pasti ada orang-orang yang berperilaku seperti politisi, lebih mengedepankan power, mereka punya kepentingan, mereka punya kuasa, dan seterusnya. Akibatnya organisasi itu akan selalu berada di tengah-tengah ini. Jadi seperti tadi ambidextility itu, tidak terlalu ke kiri, tidak mengejar terus sepenuhnya, tapi juga tidak ke kanan, tidak mengejar power sepenuhnya. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan Mas dan Mbak sekalian, dan pasti Anda juga mungkin sering mengalami atau sering menjumpai adalah yang disebut sebagai HIPO atau highest paid person opinion. Jadi di dalam sebuah organisasi, ketika Anda sedang melakukan rapat gitu ya, misalnya Anda sudah sepakat nih, orang-orang ini sudah sepakat untuk opsion A, tapi kemudian Mbak berdunduk ada orang baru masuk, bukan orang baru, tetapi orang yang punya power tertentu, dia hanya satu orang sebetulnya, tapi kemudian dia mengatakan B, dan seluruh forum ini harus taat kepada B. Tiba-tiba kesepakatan yang semula A sekarang menjadi B. Ini yang disebut sebagai highest paid person's opinion atau HIPO. Dalam organisasi, Anda pasti akan ketemu orang-orang seperti ini, yang membuat proses pengambilan keputusan itu tidak lagi dalam tanda kutip demokratis, tetapi menjadi lebih cenderung otoritarian, bahwa keputusan yang tadi sudah dibuat dalam forum, kita semua sepakat A, tetapi kemudian ada satu orang yang berpengaruh, misalnya kalau dalam perusahaan ini bisa pemegang saham, dia bisa anaknya founder atau founder itu sendiri, kemudian bisa juga mungkin keluarga dari pemilik atau perwakilan dari pemerintah dan lain sebagainya yang membuat dia menjadi seorang HIPO. dan HIPO ini bisa mengubah keputusan jadi berbalik 180 derajat. HIPO ini, Mas dan Mbak sekalian, tadi adalah akronim atau singkatan dari highest paid person opinion atau highest paid person in the office. Ini untuk menggambarkan bahwa kita atau mayoritas orang-orang yang ada di dalam perusahaan, dalam sebuah organisasi, kadang-kadang harus tunduk atau harus taat kepada HIPO ini ketika mengambil keputusan. Jadi walaupun di bawah kita sudah rapat, kita sudah mendiskusikan apa plus minusnya, apa kerugiannya, cost benefit analysis, dan lain sebagainya, sudah dibuat secara rasional, tapi tiba-tiba kalau HIPO muncul, berdunduk, maka pengambilan keputusan itu bisa berubah 180 derajat. Nah, HIPO ini biasanya akan cenderung membuat organisasi mengambil keputusan berdasarkan human instinct, bukan berdasarkan data. Lebih spesifik lagi human instinct-nya si HIPO ini. Kalau HIPO-nya inginnya A, ya kita A. Kalau HIPO-nya inginnya B, ya B. Apakah itu jelek? Ya bisa jelek, tapi tidak selalu demikian. Kalau HIPO ini adalah orang-orang yang memang wise, orang-orang yang memang berpengalaman, memang ekspert, misalnya beliau adalah pebisnis senior yang punya pengalaman jam terbang, dan lain sebagainya, ya HIPO ini mungkin bisa baik bagi sebuah organisasi. Tapi seringkali HIPO ini biasanya bukan orang-orang yang punya kompetensi memadai, sehingga most likely perubahan yang terjadi itu bisa tidak baik atau detrimental bagi sebuah organisasi. Sampai sini dulu Mas dan Mbak sekalian, mungkin kalau ada komentar atau pertanyaan, atau mungkin Anda pernah mengalami kondisi kayak gini, bisa diceritakan. Silahkan. Sepertinya belum, Pak. Halo, halo. Halo, Pak. Ya, silahkan Mas. Saya boleh bertanya mengenai yang sebelumnya enggak, Pak, materi sebelumnya, bukan tentang ini. Silahkan. Ya, jadi kan tadi kan sebelumnya udah banyak dijelaskan ya bahwa sebuah inovasi itu penting, kayak seperti teknologi itu akan selalu berinovasi. Lalu, untuk perusahaan-perusahaan yang gagal melakukan inovasi itu akan cenderung gagal. Kayak sepertinya, kayak sebelumnya Motorola yang ada masanya itu keren, tapi karena tidak melakukan inovasi, sekarang itu hanya biasa saja, atau yang tadi Fortuner contohnya. Itu kan dalam yang dibahas itu adalah dalam bentuk industri, sektor, teknologi, dan formasi. Namun, kalau dalam sektor kayak makanan ataupun fashion itu bagaimana ya, Pak? Soalnya kan beberapa orang itu kayak stuck aja gitu loh sama selera makannya, sama selera fashion-nya. Kayak yang suka ayam goreng, ya ayam goreng aja. Jadi apakah memang masih diperlukan sebuah inovasi dalam industri fashion maupun industri food ataupun makanan gitu? Oke, terima kasih. Mas, siapa ya? Mas Hanif Ubaidillah, Pak. Oke. Mas Hanif Ubaidillah. Menurut saya tetap ada inovasi semacam itu ya, Mas. Kalau misalnya kita bicara kita bicara makanan saja ya, di Jogja itu kan dulu rame tempat makan seperti kopi kelotok yang tradisional ada di tepi sawah dan seterusnya. kemudian sekarang marak warung kopi yang kekinian, yang artisan yang tidak seperti Starbucks tapi juga tidak tradisional. Kemudian muncul lagi seiring apa namanya, drama Korea banyak digemari, maka tuntutan untuk restoran menawarkan menu makan yang ke Korea-Koreaan itu juga tinggi. jadi kalau menurut saya yang inovasi itu tetap berlaku di manapun ya, baik itu industri yang berbau teknologi maupun industri yang tidak berbau teknologi sama sekali. Bahkan kalau pun dalam konteks pakaian pun, ya pakaian kan ada trend juga, Mas. tetap rasanya inovasi itu tetap diperlukan ya kalau kita bicara fashion. apalagi kalau misalnya menyangkut sport, fashion sport ya, sekarang lagi ngetrend atletik, olahraga atletik atau mungkin sepeda dan lain sebagainya sehingga harus membuat produk yang relevan untuk kegiatan olahraga tersebut dan seterusnya. Jadi apapun industri-nya, inovasinya masih tetap diperlukan menurut saya, walaupun derajatnya mungkin berbeda ya. Kalau di dalam sektor teknologi, mungkin kecepatannya luar biasa, tapi kalau di sektor yang lain mungkin kecepatannya atau dinamikanya mungkin tidak seperti apa yang terjadi di sektor teknologi. Tapi inovasinya tetap diperlukan. Ambientextriti-nya juga tetap diperlukan. Berarti inovasinya itu berbeda ya Pak antara setiap sektor gitu? Ya, setelah. Yes. Bahkan industri seperti makanan mie instan sama gitu ya. Indomie itu kan sudah major sudah berpuluh-puluh tahun, tapi mereka tetap melakukan inovasi membuat indomie rasa baru, bahkan membuat yang seperti sambian dan lain sebagainya. Jadi, derajat inovasinya masih tetap ada. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. saya lanjutkan ya. Jadi ini ada pertanyaan misalnya. Ipo ini bisa terjadi dimanapun, bisa terjadi di profit, non-profit, tergantung, intinya tergantung pada pengaruh, intinya tergantung pada power. Tidak selalu dia yang digaji lebih besar, tapi dia yang dekat dengan direksi, dia yang dekat dengan pemilik, dia anaknya yang punya, atau dia perwakilan pemerintah, atau dia kebetulan punya jabatan yang strategis, dan seterusnya itu bisa membuat dia menjadi seorang hipo. Ini yang harus diwaspadai, tapi karena pengambilan keputusan tadi menjadi rely on human instinct instead of data dan informasi. Kemudian, bagaimana ini bisa diakomodasi oleh sebuah organisasi, itu pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang kemudian ini yang kemudian membuat konsep transformational leadership itu menjadi penting, bahwa Anda, kita semua dituntut untuk menjadi leader yang transformasional, tidak sekedar transaksional. Kalau transaksional itu kan berarti transaksi saja jual-beli, Anda melakukan ini nanti saya bayar sekian, tapi kalau transformasional itu kan berbeda ya, karena kita berupaya untuk mengidentifikasi perubahan, kemudian kita harus membuat visi-misi, kita harus melakukan perubahan itu sendiri, kita harus bisa memberikan inspirasi, dan kita harus mengeksekusi perubahan itu sendiri. Kemudian, ya sekali lagi ini bukan pekerjaan mudah, karena kita dituntut untuk bisa memimpin dengan visi yang kuat, dan tidak semua orang itu bisa memiliki visi yang kuat. Misalnya dihadapkan dengan pandemi seperti ini kan banyak pemimpin bisnis yang melihatnya itu secara negatif, pesimis, tapi ada juga yang punya visi cerah ke depan bahwa nanti akan muncul peluang bisnis baru, akan muncul market baru, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan untuk itu diperlukan tidak hanya kemampuan berkomunikasi, tapi juga kemampuan leadership, kemampuan intelektual yang luar biasa kompleks. Ini mungkin beberapa, ini hanya untuk pengantar, pengguna saja Mas dan Mbak sekalian, jadi walaupun kita bicara tentang sistem informasi, kita bicara tentang teknologi, pada akhirnya nanti organisasi itu lebih penting. Pada akhirnya nanti leadership itu matters, karena organisasi itu, karena teknologi itu adalah one thing ya, tapi the rest of it selebihnya itu adalah soal organisasi, soal kultur, soal kebijakan, soal kebiasaan, soal policy, soal hipo, soal kemampuan untuk eksplorasi, eksploritasi, dan yang mengendalikan itu semua adalah leadership. Itulah mengapa penting bagi kita untuk tetap kembali kepada transformational leadership, karena teknologi tadi, keputusan untuk melakukan inovasi, mengadopsi teknologi tertentu, dan seterusnya, itu masih dikendalikan atau dikuasai atau diatur, divisikan oleh seorang leaders. Ini yang membuat kegegasan tentang transformational leadership itu tetap penting, tetap relevan, walaupun kita bicara tentang sistem informasi dan teknologi. Mungkin itu dulu, Mas dan Mbak sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan barangkali, atau didiskusikan, silakan. Permisi, Pak, saya mau bertanya. Silakan, Mas. Terkait dengan inovasi, contohnya itu seperti Indomie. Dan di situ, itu sepertinya kebanyakan konsumen itu lebih menyukai varian original dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, apakah ambidextriti ini memang tidak perlu dilakukan di semua organisasi, ya Pak? Mengingat kasus Indomie tadi dengan adanya inovasi yang masuk pada eksplorasi itu justru tidak begitu dinikmati konsumen. Jadi, kayak lebih condong ke eksplorasi, eksploitasinya saja seperti itu, Pak. Apakah memang dimungkinkan? Terima kasih. Ya, dalam banyak kasus bisa terjadi seperti itu, ya Mas. Tapi, ada juga kasus yang berbeda. Misalnya, seperti kita tahu, mobil Honda, Honda Jazz, itu kan diminati pasar, menguasai pasar hatchback di Indonesia. Tapi, kemudian, malah di-diskontinue, tidak lagi dilanjutkan. padahal dia sedang dalam produk life cycle yang tinggi, yang mungkin major atau mendekati major. Tapi, perusahaan malah memutuskan untuk mematikan produk tersebut. Sama juga seperti tadi, contoh yang lain yang Anda sampaikan di Indomie, walaupun Indomie berinovasi dengan berbagai macam rasa, tetapi, ternyata konsumen itu malah kembali lagi yang klasik atau yang tradisional. Terus, apakah ambidextivity menjadi tidak relevan? Kalau menurut saya tetap relevan, karena pertama, selama ketika Indomie, Indofood melakukan inovasi, itu kan pasti ada unsur pembelajaran di sana. Ada unsur learningnya. Jadi, mereka tetap melakukan proses pembelajaran, mereka tahu apa yang diinginkan konsumen, dan dalam perjalanannya, mereka juga mungkin akan mendapatkan resource baru. Jadi, ternyata ada proses yang bisa dipersingkat, ada proses yang bisa dipermudah, dan lain sebagainya. Walaupun itu tidak kelihatan di dalam, kalau kita melihatnya dari luar, dari sisi konsumen, mungkin itu tidak kelihatan. Tapi dari dalam, saya percaya tetap ada manfaat yang bisa diperoleh oleh Indofood. Walaupun pada akhirnya, mereka tetap memutuskan untuk kembali ke yang tradisional. Tapi kalau dari kasus tadi, misalnya Honda kemudian memutuskan untuk diskontinue Honda Jazz yang sedang diminati oleh pasar, dan seterusnya, apakah mereka tidak melakukan ambitexturity? Mungkin saja mereka melakukan proses ambitexturity dengan lebih cepat. Jadi, barangkali mereka memprediksi bahwa produk life cycle-nya Honda Jazz itu akan cepat selesai. karena sekarang misalnya muncul kendaraan-kendaraan hybrid, kendaraan-kendaraan yang berbasis listrik. Jadi, mereka memutuskan untuk dengan sengaja produk life cycle-nya dihentikan, dipercepat, diperpendek, untuk kemudian nanti mereka mengganti dengan produk baru yang dianggap lebih relevan bagi market. Jadi, menurut saya tetap ambidexturity itu relevan untuk dilakukan, walaupun hasil akhirnya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, terus kemudian kita dapat produk baru, inovasi baru, dan seterusnya. Di satu sisi, untuk kasusnya Indofood, konsumen memilih untuk kembali ke klasik. Ya, nggak apa-apa. Kemudian di sisi lain, contohnya, contoh kasusnya Honda tadi, perusahaan yang memutuskan untuk tidak melakukan atau tidak melanjutkan. Ya, nggak ada masalah. tapi saya percaya proses itu tetap terjadi baik itu di Honda maupun di Indofood. Gitu, Mas Farhan. Baik, terima kasih. Mau permisi, Pak? Ya, Mbak, silahkan. Saya mau menanggapi dari pernyataan dari Farhan tadi, apa ya, sebenarnya soal Indomie. Saya setuju dengan Bapak, karena menurut saya dengan perusahaan melakukan ambidexturity itu sebenarnya mereka tuh sudah tahu segmen konsumennya seperti itu. Contohnya saja apa ya, Indomie varian Soto Banjar lima kuit. Nah, saya kan ada di Kalimantan nih, Pak. Nah, varian Indomie itu sebenarnya Indomie yang rasa Soto Banjar itu cuma ada di Kalimantan. Nggak ada di daerah-daerah lainnya. Nah, seperti misalnya rasa Indomie rasa mie kocok Bandung atau Aceh atau sebagainya, saya kurang tahu kalau yang itu. Cuma kalau beberapa varian Indomie itu memang mereka spesifikasikan untuk beberapa daerah saja yang menurut saya hal itu sudah ambidexturity tadi itu memang sudah dilakukan dari perusahaan dan memang mereka cuma menuju ke segmen konsumen-konsumen tersentu. jadi kalau misalnya saudara Farhan bilang seperti misalnya Indomie itu untuk melakukan ambidexturity itu sebenarnya nggak sama perusahaan tapi menurut saya iya perusahaan itu sebenarnya melakukan ambidext tadi tapi mereka sudah ada proses learning dalam situ seperti yang Bapak bilang. Karena memang kalau kita lihat Indomie itu banyak sekali variannya. Kalau saya sendiri juga kalau saya tidak keluar pulau Kalimantan saya tidak akan tahu kalau varian Indomie itu hanya ada di daerah saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Alia. Jadi apa namanya proses ambidext itu terjadi ya walaupun mungkin regional atau clusteringnya berbeda. Misalnya tadi yang Anda sampaikan Indomie Soto Banjar itu hanya ada di Kalimantan saja. tidak ada di wilayah lain. Ini mungkin satu sebagai bentuk eksplorasi tapi di sisi lain mungkin juga dilakukan oleh Indofood untuk membentengi eksploitasi yang dilakukan dalam artian biar konsumen tetap loyal ke Indomie tidak berpindah ke mie sedap atau sari mie atau mie yang lain terus kemudian dibuatlah Indomie varian Soto Banjar tadi yang Anda sampaikan. Jadi gitu ya Mas Farhan tetap relevan konsep ambidexterity walaupun prosesnya bisa berbeda hasilnya juga bisa berbeda respon perusahaan maupun respon konsumen juga bisa berbeda gitu. Oke sudah 11.44 kita langsung saja ke presentasi ya kelompok yang ketiga silahkan disiapkan the floor is yours saya izin share screen ya Pak Oke silahkan Mas dimulai saja ya Assalamualaikum Wb Assalamualaikum Jadi inilah outline presentasi kita yaitu pertama kita akan membahas mengenai paper kali ini lalu yang kedua akan membahas mengenai tambahan yaitu mengenai perbandingan dengan artikel yang lainnya Lanjut Ya Overview Pada era ini teknologi digital makin menyebar dan menembus jauh ke dalam inti produk layanan dan operasi banyak organisasi dan secara radikal mengubah sifat inovasi produk dan layanan Digitalisasi dan penciptaan inovasi ini dicerihkan oleh convergence dan generativity beserta tiga trade dibalik pervasif digital teknologi dan beberapa artikel yang akan banyak kita bahas pada materi kali ini Lanjut pervasif digital teknologi Seperti yang kita tahu saat ini teknologi digital tertanam di bagian paling inti produk layanan dan operasi banyak organisasi Produk sehari-hari seperti TV jam tangan dan mobil sekarang telah menyematkan kemampuan digital berbasis software dan organisasi secara rutin membuat sistem manajemen yang terdiri dari mesin cerdas dengan sensor digital jaringan dan prosesor Adopsi dan inovasi yang meluas dengan teknologi digital mengubah sifat produk dan layanan secara radikal pada tingkat pribadi terpasang sepatu lari dengan chip identifikasi frekuensi radio dapat berkomunikasi dengan ponsel pelari tentang jarak lari dan jumlah langkah yang ia ambil menghasilkan aliran data untuk analisis individu tersebut jadi apabila seorang berlari terus ada sebuah chip chip tersebut dapat menghitung berapa jumlah langkah yang ia buat dapat menghitung berapa jarak yang ia telah tempuh itu pada tingkat pribadi contohnya seperti itu lalu pada tingkat industri para insinyur yang mengerjakan proyek konstruksi yang kompleks sekarang dapat menggunakan 3D scanners untuk mengukur posisi yang tepat dari sembungan dan permukaan balok baja yang mana yang dahulu mungkin lebih sulit namun sekarang bisa lebih mudah dengan adanya teknologi 3D scanners ini lanjut karakteristik of persuasive digital technology penentuan karakteristik dari persuasive digital technology adalah penggabungan kemampuan digital ke dalam objek yang sebelumnya memiliki materialis fisik murni jadi disini ada 2 hal yang digarisbawahi ada 2 hal yaitu physical materiality dan digital materiality physical materiality atau materialis fisik mengacu pada artefak yang dapat dilihat dan dapat disentuh yang umumnya sulit diubah contohnya adalah sepatu ataupun baju yaitu ini adalah objek fisik yang ada di dunia nyata dan dapat digunakan lalu ada juga yang disebut dengan digital materiality materialitas digital mengacu pada apa yang dapat dilakukan kepada perangkat lunak yang dimasukkan ke dalam artefak dengan memanipulasi representasi digital contohnya adalah microchip seperti tadi yang contohnya telah disebutkan apabila sepatu dipasangkan microchip maka sepatu tersebut atau microchip tersebut dapat mengetahui atau dapat mengajarkan fasilitas baru seperti apabila orang itu berlari dapat dihitung berapa jumlah langkah yang telah ia ambil terus selalu berapa lama waktu yang telah ia berlari dan berapa jarak yang telah ia ambil selama berlari jadi gabungan physical materiality dan digital materiality ini adalah karakteristik dari pervasif digital teknologi materialitas digital memungkinkan hadirnya kemungkinan kemungkinan baru untuk menciptakan pengalaman hubungan proses dan organisasi baru lanjut lalu ada unique properties of digital technology jadi digital teknologi itu punya sifat unik ada dua yaitu adalah reprogrammable functionality atau fungsi reprogramasi dan yang kedua adalah data homogenization atau homogenization data ketika teknologi digital menjadi meluas properti ini menyediakan lingkungan dengan kemampuan yang terbuka dan fleksibel yang menghasilkan dua karakteristik dari inovasi dikorganisasi yang dengan teknologi digital yaitu pertama adalah convergence dan generativity dua sifat ini akan banyak kita bahas selanjutnya convergence dan generative karakteristik of progressive digital technology innovation kemampuan teknologi atau teknologi affordance mengacu pada potensi tindakan apa yang dapat dilakukan oleh individu atau organisasi dengan tujuan tertentu dengan teknologi atau sistem informasi jadi ada beberapa hal yang mungkin dahulu itu selesai dilakukan ataupun yang tidak terpikirkan akan dapat dilakukan namun dengan bantuan teknologi potensi-potensi tersebut dapat dicapai lalu kemampuan teknologi digital yang tersebut luas memungkin inovasi convergence dalam berbagai cara convergence sendiri ini dapat diartikan sebagai penggabungan yang pertama inovasi dengan teknologi digital pervasif menyatukan pengalaman pengguna yang sebelumnya terpisah maksudnya terpisah itu dulu misalnya untuk telepon hanya bisa pakai perusahaan telekom untuk melakukan telepon lalu untuk menonton TV hanya bisa menggunakan TV ataupun untuk menggunakan internet ada rangkatnya sendiri namun untuk kali ini semuanya bisa digabung atau di konvergensi menjadi satu yaitu sekarang disebut dengan triple play penggabungan antara broadband internet phone dan TV service ataupun quadruple pay dengan penambahan mobile internet pengconvergensi ini menghasilkan banyak aplikasi baru seperti Spotify Hulu ataupun Slingbox lalu yang kedua kemampuan teknologi digital pervasif menciptakan konvergensi dengan teknologi digital semakin tertanam dalam artefak fisik digital sebelumnya menciptakan apa yang disebut dengan produk dan alat pintar contohnya itu seperti sebuah artefak yang biasa atau yang sebelumnya dapat dilakukan hanya dengan satu dalam satu platform kali ini dapat dilakukan dengan satu platform saja yaitu seperti smartphone smartphone itu dapat digunakan untuk mengambil foto ataupun bermain game ataupun memainkan berbagai aplikasi yang tersedia padahal sebelumnya itu mungkin untuk foto hanya bisa pakai kamera dan untuk yang lain-lain juga memiliki perangkatnya sendiri namun karena konvergensi semuanya sudah dimungkinkan lalu yang ketiga konvergensi awal media dan produk yang dibahas di atas menggerakkan jenis konvergensi lain dengan menyatukan industri yang sebelumnya terpisah pada contohnya seperti perusahaan Skype ataupun perusahaan software development sekarang pada saat itu bersaing dengan perusahaan telekomunikasi internasional dan long distance market selanjutnya jadi yang konvergensi sekarang mengenai generativity generativitas yaitu kapasitas keseluruhan teknologi untuk menghasilkan perubahan tak terduga yang didorong oleh audiens yang besar bervariasi dan tidak terkoordinasi generativitas dapat berarti bahwa teknologi digital menjadi dinamis dan dapat dibentuk secara inherent teknologi digital yang meluas menciptakan inovasi generatif dalam berbagai cara yang pertama karena sifatnya yang dapat diprogram ulang teknologi digital pervasif menunjukkan ikatan bentuk dan fungsi yang tertunda yang berarti bahwa kemampuan baru dapat ditambahkan setelah produk atau alat telah dirancang dan diproduksi misalnya ada sebuah smartphone tahun 2018 lalu ada juga yang disebut dengan aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga itu baru dibuat pada tahun 2020 namun dengan hanya memasukkannya ke dalam app store ponsel yang berumur dari 2018 itu masih bisa mengakses aplikasi tersebut yang relatif baru itu adalah kemampuan generativity lalu yang kedua generativitas teknologi digital pervasif dimanifestasikan dalam apa yang bolan atau disebut dengan works of innovation disini contohnya itu seperti pada saat yang dulu untuk 3D visualization yang digunakan oleh conceptual industry memiliki memberi atau role dan scope yang berbeda untuk para inspektur namun pada zaman dahulu mungkin lebih sulit dan mereka harus mengukur secaranya secara pribadi dan lebih detail dan menggunakan segala macam hal yang mungkin sangat rumit namun kali ini dengan adanya bantuan seperti aplikasi yang ada sekarang perusahaan tidak perlu ribet-ribet dan segala hal seperti rolnya dari inspektur ini memiliki peran yang berbeda dan dalam industri sendiri menjadi berubah karena hal ini lalu yang ketiga penggunaan teknologi digital pervasif bersifat generatif karena meninggalkan jejak digital dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai produk sampingan seperti yang tadi misalnya kita berlari terus data-data kita direkam seperti berapa lama kita berlari dan sebagian macamnya data-data tersebut meninggalkan jejak dan tersimpan dalam sebuah tempat yang mana data-data tersebut bisa diambil bisa saja diambil oleh pihak ketiga untuk menghasilkan sebuah aplikasi ataupun analisis yang tanpa pengetahuan kita atau seperti yang biasanya kita tahu sekarang sekarang lokasi kita bisa diketahui oleh siapapun dengan hanya memberikan aplikasi kepada lokasi itu disekan dari saya selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya selanjutnya disini saya akan menjelaskan tentang inovasi organisasi dengan teknologi digital yang merambah nah menurut artikel yang dari Pak Novi disini ada tiga ciri inovasi yang terkait dengan teknologi digital yang pertama itu pentingnya platform teknologi digital yang kedua munculnya inovasi terdistribusi yang ketiga prevalensi inovasi kombinatorial next nah disini platform teknologi digital peran platform inovasi dengan teknologi digital yang meluas dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda yang pertama perspektif untuk memanfaatkan konvergensi dan generativitas yang dimungkinkan oleh teknologi digital yang meluas perusahaan sekarang berinovasi dengan menciptakan platform daripada produk tunggal nah seperti yang gambar di bawah ini ada Tokopedia dan Shopee jadi itu dengan inovasi yang sekarang yang berbual tentang teknologi jadi itu perusahaan lebih concern untuk menciptakan platform daripada produk tunggal jadi kayak Tokopedia dan Shopee ini ibaratkan jadi pusat pasar untuk untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjadikan produk tunggal dan produk dari perusahaan tersebut bisa dipasarkan di Tokopedia atau Shopee ini nah untuk yang kedua perspektif tentang peran platform dalam teknologi digital yang meluas adalah bahwa perkembang membiakan alat digital atau komponen digital memungkinkan perusahaan untuk membangun platform tidak hanya produk tetapi kemampuan digital yang digunakan di seluruh organisasi untuk mendukung perbedaannya nah disini contohnya misalkan seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan dan sistem catatan pasien elektronik semakin berfungsi sebagai platform dimana alat lain dapat ditambahkan untuk memanfaatkan sumber daya data bersama next yang ketiga munculnya platform sebagai elemen kunci untuk inovasi dengan teknologi digital yang meluas memiliki beberapa implikasi penting untuk penyelidikan organisasi yang pertama itu organisasi harus dirancang untuk mengelola keseimbangan yang baik antara generatifitas dan kontrol dalam platform maksudnya disini misalkan saya contohkan kita tahu semua tentang platform Apple dan Android dari awal kemunculan Apple itu mereka menetapkan bahwa mereka tidak menerima untuk adanya pihak ketiga yang masuk di platform mereka sedangkan untuk Android yang dipegang oleh Google mereka tuh secara kontrol itu tidak terlalu tidak terlalu mengontrol gitu istilahnya ada adanya tuh generatifitas dari Android itu sendiri jadi kan kita tahu kalau misalkan Android itu kayak bebas gitu ada platform yang dari pihak ketiga misalkan kita untuk download gitu bisa terlalu download sendiri gitu terus yang kedua itu karena perusahaan memanfaatkan alat yang lebih standar untuk merancang memproduksi dan mendukung produk dan layanan di seluruh organisasi dan rantai nilainya mereka berbagi lebih banyak data dan proses di batasan organisasi contohnya itu seperti yang kemarin di tugasnya Panovi kan ada yang menyinggung tentang lagu Taylor Swift yang bisa di suara yang bisa disamakan dengan aplikasi tertentu gitu ya terus itu tuh kayak apa ya kayak tidak dengan adanya seperti itu berarti kan data-data dari Taylor Swift sendiri udah kayak ketahuan oleh perusahaan lain gitu oleh pihak lain ketahuan dan ini tuh menentang norma konvensional kepemilikan nah misalkan contohnya kalau di artikel sendiri ada suatu perusahaan konstruksi yang membuat visualisasi 3G digital nah mereka tuh menggampungkan perangkat lunak dan insinyur konstruksi digital untuk membuat unit konsultasi internal yang menjadikan kemampuan visualisasi dan simulasi 3D dan yang ketiga bahwa aktivitas inovasi semakin menjadi horizontal karena efisiensi diperoleh dengan menerapkan aktivitas dan pengetahuan inovasi yang sama di berbagai produk atau platform yaitu disini maksudnya sekarang tuh perusahaan masih sekarang perusahaan dalam berenovasi tuh menjadi terlalu datar yang artinya misalkan kita tahu bahwa youtube itu tidak hanya bisa diakses melalui handphone sekarang bisa diakses melalui televisi pintar dan laptop dan lain-lain gitu dan perusahaan lain tuh mengikuti dari jejak youtube itu misalkan kayak kita tahu netflix atau enggak eflix atau enggak aplikasi-aplikasi yang menyediakan layanan menonton film seperti itu sekian dari saya di jalan menunjukkan oleh teman saya terima kasih oke selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi distributed innovation nah distributed innovation ini merupakan ciri kedua dari inovasi dengan teknologi digital yang akan kita rasakan sekarang nah efek dari adanya pendistribusian inovasi ini yang pertama itu adanya menghasilkan pengurangan biaya komunikasi dan juga koordinasi seperti yang sedang kita rasakan sekarang bahwa dengan adanya sistem kerja WFO itu kita justru menghemat dalam biaya ongkos misalnya seperti kita kalau misalnya mau meeting kita menggunakan google meet maupun zoom seperti itu kemudian yang kedua dengan adanya distributed innovation penggunaan teknologi informasi ini jadi bersifat mendemokratisasi proses inovasi dan juga mendistribusi kendali atas aktivitas inovasi di berbagai organisasi sehingga dengan adanya hal tersebut mengakibatkan lokus aktivitas inovasi ini menjadi semakin bergerak ke pinggiran organisasi dengan organisasi ini menggunakan sistem baru seperti yang telah saya katakan bahwa organisasi banyak menggunakan komunitas online inovasi terbuka dan juga menggunakan kreativitas-kreativitas lainnya sehingga dengan adanya hal tersebut inovasi ini mengakibatkan konvergensi teknologi digital ini yang meluas sehingga meningkatkan derajat heterogenitas kebutuhan akan keseimbangan menjadi dinamis dan juga integrasi sumber daya pengetahuan seperti contohnya yaitu produk konvergen yang dapat berasal dari industri yang sama sekali berbeda dan bandan pengetahuan yang tidak terkait dan perkembangan alat digital ini menggabungkan pengetahuan data dan proses dari berbagai mesin fisik yang sebelumnya terputus seperti yang telah teman saya katakan tadi seperti contohnya itu smartphone di mana kita dapat menggunakan untuk menelpon kemudian untuk menggunakan kamera untuk berfoto seperti itu maka dari itu alat dan produk konvergen yang dihasilkan ini membutuhkan heterogenitas sumber daya pengetahuan yang terus meningkat dengan teknologi digital yang meluas disertai dengan integrasi kuantitas pengetahuan seperti itu next oke sekarang organizational implication of distributed innovation nah impact dari adanya inovasi yang terdistribusi yaitu yang pertama sumber daya pengetahuan akan semakin heterogen dan seringkali hanya terintegrasi secara sementara dengan tingkat heterogenitas dan juga integrasi yang berubah secara dinamis kemudian yang kedua yaitu inovasi semakin menuntut orang lain untuk dapat berinovasi seperti pemberdayaan orang lain sekarang ini dapat dilihat dengan adanya pengembangan sumber daya teknologi yang baru seperti menggunakan data open data atau data terbuka kemudian application programming interface dan juga software development kits yang dimana membutuhkan hubungan sosial ekonomi hukum yang saling berkaitan dan juga terintegrasi satu sama lain kemudian yang ketiga yaitu munculnya struktur industri baru sehingga dengan adanya impact ketiga tersebut yang telah saya katakan sebelumnya dapat mengakibatkan inovasi terdistribusi yang memperkenalkan bentuk risiko yang baru seperti itu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya cek cek suara saya terdengar terdengar silahkan mas baik selanjutnya itu tentang kombinasi inovasi nah disini inovasi kombinasi sebuah adalah sifat ketiga dari inovasi dimana dengan teknologi digital adalah apa yang kita lihat dari inovasi sebagai kombinasi nah semakin perusahaan menciptakan produk baru atau layanan dengan menggabungkan modul yang ada dengan embedded kemampuan digital nah disini ada pengertian menurut Arthur 2009 bahwa dia mencapai bahwa hampir rekombinasi artefak digital tanpa batas telah menjadi sumber inovasi baru disini juga kita akan sedikit membahas tentang modalitas dimana adalah kondisi krusial untuk kombinatorial inovasi karena dua hal ini yang memang sangat penting untuk dibahas nah banyak software berbasis digital modul yang mengikuti interface standar sekarang dapat mudah tumbuh dengan modul lain yang mengikuti standar yang sama misalnya banyak layanan web sekarang menawarkan produk antarmuka standar sehingga pengembang lain dapat menggabungkan mereka dengan produk atau jasa baru mereka program yang terkait misalnya adalah program yang terkait dengan sepatu lari dari lari pelacakan dapat dikombinasikan dengan aplikasi PETA untuk menyimpan trek yang pelari telah menjalankan dan untuk memvisualisasikan mereka di web kemudian mereka juga bisa terhubung ke Facebook aplikasi Facebook untuk berbagi informasi dengan teman-teman individu lain lain misalnya berasal dari desain circuit insinyur listrik berinovasi mikroprocessor generasi dengan mengkombinasikan ribuan circuit logika granular yang telah ditetapkan bahwa merupakan fondasi manufaktur SIP untuk mungkin mengubah seluruh generasi mikroprocessor dan dikombinasikan dengan cara baru dari waktu ke waktu demikian pula secara online masyarakat mungkin memungkinkan anggota untuk membangun anggota lain yaitu kontribusi untuk perbuatan konten baru kemudian inovasi kombinasis ini memiliki beberapa penting implikasi bagi ilmu pengetahuan organisasi tidak sedikit dari mereka yang sudah menjadi bagian dari kombinasis di Kelola namun dari yang kedua tadi tentang modularitas namun gagasan modularitas ini diadopsi dari dunia fisik seperti yang digunakan dalam pembuatan mobil atau aerospec di mana perlu diperluas untuk sepenuhnya didukung inovasi kombinasi dengan digital meresap teknologi dengan tradisional modular fisik atau desain modul diciptakan melalui dikomposisi produk komplek artinya produk ini dirancang pertama kemudian bagian dan subsistem dirancang dengan standar antarmuka fisik dengan inovasi kombinasi teknologi digital meresap modul yang paling sering dirancang tanpa sepenuhnya mengetahui seluruh desain bagaimana setiap modul akan diintegrasikan dengan yang lain nah selanjutnya yaitu dengan inovasi kombinasi maka suatu produk tidak dapat diketahui untuk implikasi organisasinya atau layanan tetap tidak lengkap misalnya dalam hal ini yaitu smartphone tidak tetap produk dasarnya tidak dilengkapi ketika mereka pertama kali dibeli jadi pengguna perlu menginstall lagi aplikasi untuk menggabungkan affordance baru yang sudah ada di dalam produk bahkan mereka tetap tidak lengkap di seumur hidup mereka sebagai pengguna terus menambah dan menghapus aplikasi dan mengubah kemampuan fungsional mereka organisator teori inovasi ini menganggap produk memiliki batas tetap dan mengikuti siklus hidup tertentu yang perlu diubah misalnya ide produk tetap penting untuk model siklus hidup produk diselingi model inovasi dan arsitektur inovasi semua ini model mengasumsikan bahwa batas stabil dan tetap sekitar produk jadi sarjana dari organisasi perlu mengeksplorisasi baru ekon teoritis pada pengembangannya pengembangan produk dan inovasi dengan yang lebih dinamis dan permagul kemudian selanjutnya implikasi kedua yaitu tentang organisasi perlu berinvestasi dalam bentuk kreativitas baru implikasi organisasi yang kedua tentang kombinasi inovasi ini adalah bahwa organisasi perlu berinvestasi dalam bentuk-bentuk baru dalam kreativitas nah secara khusus organisasi harus membangun lingkungan untuk serendipti di batas dimana muncul dan kebetulan perilaku didukung antar organisasi didistribusikan namun faktanya mengelola dan membina serendipti online dapat menjadi kemampuan dinamis penting bagi perusahaan jadi kita perlu mempertimbangkan apa affordance alat digital dapat mendukung di batasi interaksi kebetulan yang menyebabkan berharga inovasi kombinasi ini selanjutnya yang ketiga yaitu keprihatinan keprihatinan inovasi kombinasi bagaimana inovasi menyebar dalam satu industri daripada model tradisional penyebaran menular dari ide-ide dalam jejaring sosial konteks yang telah memperoleh peningkatan minat di berbagai bidang termasuk penyebaran obesitas viral marketing dan difusi konten dan digital model penularan difusi inovasi bagaimanapun secara implis menganggap bahwa inovasi sedang menyebar tetapi tidak berubah mengingat munculnya inovasi kombinasi ide-ide tidak hanya akan menyebar tetapi akan bermutasi dan berkembang karena mereka menyebar menggunakan citra inovasi untuk menangkap landscape yang selalu berubah dari inovasi yang dari masyarakat yang heterogen bertabrakan dengan satu sama lain nah dalam sarjana ilmu organisasi memiliki kesempatan untuk mengembangkan baru teoritis dan metode infiris untuk mempelajari pola evolusi dan dinamika inovasi kombinasi kemudian selanjutnya itu inovasi kombinasi meningkatkan kompleksitas proses investasi ini adalah kompleksitas tinggi dari proses inovasi dimana sebagai modul yang lebih tergant awalnya diproduksi oleh aktor yang beragam dikombinasikan untuk menciptakan inovasi baru ini organisasi semakin sistematik dan kompleks atau kegagalan bentuk lain dari konsekuensi yang tidak diinginkan produk atau alat subsistem yang awalnya dibangun untuk konteks sekarang dapat mudah melintas untuk konteks lain karena mereka menjadi lebih mobile melalui teknologi digital namun mobilisasi seperti digital komponen menciptakan resiko yang lebih besar dari kegagalan karena kompleksitas tinggi dari kemampuan digital baru alat digital di bidang penemuan obat desain sistem yang kompleks atau rekayasa keuangan misalnya bencana efek dari krisis keuangan 2008 yang merupakan contoh dari bentuk-bentuk dari resiko sistematik yang ditimbulkan oleh meresapnya teknologi digital dari artikel ini juga para ahli telah menjadi semakin menyadari bentuk-bentuk baru dari resiko organisasi yang timbul dari jenis konflik krisitas namun sebagai praktisi mereka terus mengembangkan bentuk-bentuk baru dari kombinasi baru inovasi yaitu bentuk-bentuk baru pengorganisasian itu dan membangun kompleksitas akan memberikan kesempatan bagi organisasi beasiswa ulama organisasi yang hadiri untuk paradoks tersirat dalam konteks ini dapat menemukan tertentu nilai dalam mempelajari bentuk-bentuk baru perorganisasian oke terima kasih mungkin bisa next sebelumnya saya izin menggunakan dua device Pak saya akan membahas bagian articles in the special issue di dalam artikel Kevin J. Bordeaux yang berjudul Biarkan Ribuan Bunga Bermekaran penampakan awal pada jumlah pengembang aplikasi software dan pola inovasi yang banyak ia menemukan adanya kenaikan partisipasi pengembang pihak ketiga berujung pada kenaikan keberagaman aplikasi yang ditawarkan di platform tersebut lebih jauh lagi ia menemukan bahwa kenaikan keberagaman produk menstimulasi inovasi dalam platform sedangkan sekedar menambah produk yang mirip di pasar yang ramai memiliki efek yang sebaliknya kemudian artikel inovasi digital dan divisi inovasi tenaga kerja kendali digital dalam industri otomotif oleh Jayagulli dan Nicholas Berend meneliti dampak dari menanamkan kemampuan digital ke produk fisik dalam struktur menyusun inovasi mereka memperdebatkan karena efek homogenisasi teknologi digital menentang batas keras produk fisik yang kompleks lintas subsistem kemudian kemudian artikel terakhir dari edisi khusus ini adalah inovasi yang tidak disengaja mendukung ketidakpastian yang berharga di proses kreatif oleh Robert D. Austin Lee Devin dan Erin A. Sullivan dengan melakukan analisis induktif dari 20 studi kasus inovasi dalam cakupan yang luas konteksnya termasuk seni desain hiburan produk pengembangan dan penemuan ilmiah mereka secara khusus menemukan lima teman utama yang menjadi ciri tak perduga inovasi concluding remarks tantangan utama bagi komunitas organisasi ilmuwan yang kami angkat dalam edisi khusus ini adalah persebaran teknologi digital walaupun diadopsi dengan cepat oleh organisasi pada dasarnya membentuk ulang mereka meskipun mereka masih dalam tahap awal artikel-artikel dalam edisi khusus ini menawarkan beberapa wawasan awal dan baru kepada pembaca ilmu organisasi tentang implikasi signifikan dari teknologi digital yang berluas pertama mereka menunjukkan bahwa perusahaan sekarang harus belajar bagaimana membangun dan mengatur platform digital yang semakin meningkat mendapatkan kepentingan strategis kedua artikel menunjukkan bahwa pengenalan teknologi digital yang berluas di organisasi membuat garis patahan yang tidak terlihat dan tidak tergugah dan organisasi sekarang harus belajar menangani dengan hati-hati garis patahan tersebut untuk mendapatkan keuntungan penuh dari teknologi digital yang baru oke jadi tadi tadi telah selesai pembahasan mengenai artikel yang wajib untuk hari ini selanjutnya saya akan bahas tentang beberapa hal tambahan yaitu terkait dengan topik hari ini tentang inovasi digital yang pertama adalah artikel satunya yang sebenarnya sudah wajib kalau ditanya artikel satunya itu tentang apa itu tentang perbedaan antara inovasi dengan inovasi digital itu jadi artikel yang satunya itu menantang asumsi-asumsi lama yang oh kalau kita belajar inovasi itu asumsinya yang ada di kiri ini sementara ternyata kalau digital inovasi itu asumsinya tidak seperti yang di kiri tapi seperti yang ada di kanan jadi asumsi yang pertama itu inovasi well-bound phenomenon atau batas-batasnya itu jelas jadi bisa diketahui ini itu inovasi atau bukan atau bisa lebih didefinisikan bisa lebih jelas tapi ternyata digital inovasi itu less bounded jadi pada inovasi digital itu lebih susah dikatakan batas-batasnya misalnya apakah inovasi digital itu hanya harus ada di suatu tempat atau dilakukan oleh suatu pihak ternyata tidak jadi batasnya semakin samar-samar lalu berikutnya asumsi kedua adalah innovation agency centralized atau kalau menurut saya yang saya interpret sekarang itu siapa yang melakukan inovasi itu jelas siapanya jelas pihaknya siapa tapi kalau di inovasi digital itu lebih tidak jelas siapa yang melakukan inovasi karena memang di dunia digital itu siapapun bisa melakukan inovasi mungkin kalau dulu yang inovasi tradisional hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya power atau atasan-atasan di perusahaan tapi sekarang bisa semuanya bahkan di luar perusahaan bisa melakukan inovasi untuk perusahaan nanti saya berikan contohnya yang ketiga adalah innovation process and outcomes are distinctly different phenomenon itu untuk inovasi yang dulu jadi antara proses dan hasil dari inovasi itu kelihatan jelas mana yang proses mana yang hasil tapi yang lucu gini kalau digital innovation ternyata proses inovasi itu yang mana hasil inovasi yang mana itu lebih kurang jelas nanti akan saya jelaskan lebih lanjut nah ini adalah hubungan dengan artikel yang wajib yang pertama dengan artikel yang kedua yang tidak wajib yang artikel pertama kebetulan dari tahun 2012 yang kedua dari tahun 2017 jadi lebih baru yang kedua yang artikel kedua tadi menjelaskan bahwa digital innovation is less bonded itu mirip dengan konsep di artikel pertama yang menjelaskan bahwa salah satu trait dari atau sifat dari digital innovation adalah adanya digital technology platform karena seperti yang jelaskan oleh rekan saya riski tadi digital technology platform itu menyebabkan inovasi itu lebih tidak jelas batas-batasnya gitu misalnya sebagai contoh kalau playstore itu punya Google aslinya tapi ya kalau karena ini inovasi digital yang berinovasi itu tidak hanya Google kalau misalnya untuk di playstore banyak developer-developer aplikasi banyak ketiga yang bisa ikut meramaikan inovasi-inovasi itu karena emang playstore sifatnya digital gitu jadi tidak jelas siapa apa batasan dari siapa yang bisa menggunakan inovasi karena semakin terbuka istilahnya lalu juga tadi jelaskan 3D printing contohnya untuk yang digital technology platform itu jadi itu menunjukkan bahwa inovasi itu tidak terbatas lagi tempatnya tidak terbatas secara ruang maupun waktu jadi batas-batas dari inovasi digital itu semakin tidak jelas tidak seperti inovasi yang tradisional seperti itu berikutnya yang kedua adalah yang digital innovation agency is less predefined yaitu berhubungan dengan distributed innovation karena distributed innovation itu menjelaskan bahwa inovasi itu yang dulunya terpusat di tengah sekarang bisa masuk ke pinggiran atau dalam bahasa lain siapa saja bisa berinovasi karena siapa saja bisa berinovasi maka yang melakukan inovasi itu lebih susah ini siapa yang melakukan inovasi karena misalnya banyak platform-platform inovasi terbuka sekarang misalnya github untuk sharing kode atau misalnya saya hobinya main game biasanya saya mainnya di gaming stack itu kan juga bentuk-bentuk inovasi yang menunjukkan bahwa siapapun bisa inovasi pihak yang melakukan inovasi itu lebih susah diketahui siapa saya juga contohkan oleh rekan saya Salsa Bila di distributed innovation bahwa ada misalnya API atau IPI saya lupa singkatannya tapi itu intinya pihak developer website dari pihak ketiga itu bisa menggunakan interface-nya dari suatu teknologi tertentu seperti itu dan juga bisa misalnya inovasi itu bisa tidak hanya berasal dari satu industri tapi juga bisa berasal dari lain industri juga seperti itu dekatnya yang ketiga adalah less boundaries between digital innovation process and outcome artinya adalah proses dan hasil dari inovasi digital itu lebih susah dibedakan itu mirip dengan yang artikel pertama sebut sebagai combinatorial innovation karena yang misalnya dijelaskan oleh teman saya tadi jadi inovasi itu lebih seakan-akan tanpa batas karena ada sifat combinatorial ini misalnya tadi ditentukan juga kalau smartphone itu bukan produk jadi karena masih bisa ditanamkan aplikasi kalau sudah ditanamkan aplikasi pun itu belum jadi terus kita kan bertanya apakah smartphone itu hasil dari inovasi atau masih proses itu itu kan juga menunjukkan bahwa perbedaan antara proses dan outcome itu semakin tidak jelas untuk inovasi digital berikutnya juga ada bahwa combinatorial innovation itu menunjukkan kalau inovasi itu menyebar berjalan selagi dia menyebar jadi secara berbarengan menyebar dan juga inovasi itu berjalan karena pada biasanya inovasi menyebar setelah itu sudah menjadi hasil tapi kalau digital innovation itu menyebar sambil berjalan itu juga bisa jadi juga tidak jelas lagi apakah yang menyebar itu sudah hasil atau sebenarnya itu masih dalam proses seperti itu berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel dari Pak Novi yang dimuat di koran saya lupa koran apa inovasi digital itu menimbulkan permasalahan yang baru yang dulunya kita adalah masalah kelangkaan kita tidak punya banyak sumber daya misalnya informasi atau ilmu pengetahuan itu langka sekarang dengan adanya inovasi digital itu menjadi kelebihan dan ketika kita dulu menggunakan paradigma langka itu buruk kita anggap bahwa kelebihan itu tidak buruk tapi padahal sekarang nyatanya kelebihan itu juga menjadi permasalahan gitu nah sekarang kita setelah ada inovasi digital kita akan bertanya lagi sebenarnya kondisi mana itu yang paling bagus apakah langka atau terlalu banyak atau di tengah-tengah gitu nah tapi pada kenyataannya sebenarnya kelebihan yang disebabkan oleh inovasi digital misalnya kelebihan informasi atau kelebihan pilihan misalnya kita mau berbelanja online itu juga akan menjadi permasalahan seperti itu ini adalah contoh dari permasalahan kelebihan misalnya yang pertama ada information overload ketika kita misalnya sudah bisa mengakses internet bisa mengakses berita kapanpun dimanapun gitu akan banyak informasi yang masuk ke kita gitu mungkin kalau dalam kehidupan pribadi itu tidak terlalu menjadi masalah tapi ketika sudah masuk ke perusahaan misalnya kita posisinya manager terlalu banyak informasi yang masuk di kita terlalu banyak email yang harus kita baca itu bisa menjadi masalah gitu dan itu pun sebagai hasil dari inovasi digital jadi tidak 100% inovasi digital itu bagus tetap ada masalah yang harus kita hadapi gitu nah karena ada information overload ada istilah attention management gitu itu artinya kalau sekarang ada human resource management kita mengelola sumber daya manusia financial management kita mengelola uangnya customer relationship kita mengelola hubungan dengan customer yang hubungan customer itu tidak bersifat tangible nah begitu juga dengan attention gitu perhatian kita juga perlu dikelola terutama di konteks perusahaan misalnya perhatian karyawan yang biasanya sering teralihkan teralihkan atau terdistraksi gitu oleh kemajuan teknologi gitu misalnya kalau contoh nyatanya perusahaan ketika karyawan bekerja dengan komputer dan harus menggunakan internet mungkin perusahaan bisa memblokir beberapa situs yang dianggap akan mengganggu perhatian oleh karyawan itu gitu itu jadi mungkin salah satu apa ya upaya untuk mengatasi dampak negatif dari ekses yang telah dijelaskan oleh Pak Novi di artikel yang telah ditayangkan itu di koran lalu berikutnya ada masalah juga berkaitan dengan over choice karena ini masalahnya ekses atau kelebihan nah inovasi digital itu menyebabkan juga kelebihan pilihan gitu dan itu ternyata saya baca di wikipedia sebentar dan saya lihat sumbernya itu sumber dari jurnal jadi valid gitu insyaallah ternyata ketika seorang pengambil keputusan itu dihadapkan oleh lebih banyak pilihan itu mereka dia akan semakin sulit dalam mengambil keputusan atau mungkin kalau ketika keputusannya itu berhasil diambil mungkin itu tidak sebagus ketika pilihannya itu dipersempit gitu dan itu adalah yang menjadi masalah ketika ada inovasi digital itu kita semakin banyak pilihan misal di kehidupan sehari-hari kita bisa memilih untuk misalnya belanja online yang dulunya kita harus ke supermarket atau misalnya dalam konteks bisnis misalnya ketika manajemen bisa mengakses data dari manapun maka manajemen punya banyak pilihan untuk melakukan kebijakan apa itu yang harus dilakukan nah justru yang kelebihan itu malah bikin manajemen itu bingung enaknya yang pakai yang mana dan masih banyak lagi tentang masalah-masalah yang mungkin saja bisa dikembulkan oleh inovasi digital yang berkaitan dengan kelebihan banyak hal ini ada quote penutup there is no alternative to digital transformation visionary companies maaf ketutup visionary companies will craft out new strategic option for themselves those that don't adapt will fail jadi digital transformation itu sudah menjadi hal yang lumrah bagi para perusahaan yang tidak beradaptasi maka mereka akan gagal terima kasih sekian dari kelompok kami apabila ada kesalahan kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kelompok tiga presentasinya cukup komprehensif tadi ada beberapa bagian yang nampaknya Anda translate letter 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 dari artikelnya ke bahasa Indonesia tapi sebagian dari pembelajaran kalau Anda tidak paham sampaikan saja tidak tidak mampu untuk menerjemahkan begitu jadi jangan dipaksakan untuk menggunakan terjemahan bahasa Indonesia yang nanti malah dikhawatirkan bisa mengubah makna ini waktunya sudah hampir injury time tapi mungkin ada pertanyaan singkat dulu dari teman-teman kelompok yang lain silahkan untuk kelompok tiga kalau ada komentar atau pertanyaan berantali saya izin bertanya Pak silahkan jadi nama saya Juan dari kelompok enam saya ingin bertanya tadi di dalam slide organisational implication of distributed innovation itu ada dijelaskan kalau dengan ada yang inovasi terdistribusi dapat memperkenalkan bentuk resiko yang baru nah yang ingin saya tanyakan itu bentuk resiko baru seperti apa ya yang dimaksud terima kasih oke makasih Juan atas pertanyaannya saya akan mencoba untuk menjawab jadi disini kan ada tiga impact yang telah disebutkan di atas yaitu adanya sumber pengetahuan yang semakin heterogen dan juga semakin terintegrasi kemudian inovasi yang semakin menutup orang lain untuk dapat berinovasi dan juga muncul struktur industri baru nah bentuk resiko yang baru ini adalah dalam bentuk kepercayaan dimana adanya hubungan longgar antara dalam bidang digital dan juga bidang fisik seperti itu dengan adanya resiko kepercayaan ini justru bisa meningkatkan kemampuan teknologi jadi kemampuannya lebih besar dibandingkan kemampuan manusia seperti itu dimana kita juga lebih mengandalkan kemampuan teknologi sehingga dengan adanya bentuk resiko ini bisa mengakibatkan hal-hal yang negatif jadi kita harus bisa menghandle dari bidang teknologi yang kita gunakan seperti itu kurang lebih apakah sudah menjawab? baik terima kasih yang lain mungkin satu lagi silahkan komentar untuk kelompok tiga komentar atau pertanyaan tanggapan silahkan oke kalau tidak ada kelompok tiga terima kasih atas presentasinya bisa ditutup nanti kita akan melanjutkan lagi di pertemuan berikutnya kita akan kembali review sedikit beberapa hal yang tadi mungkin belum sempat dibahas ada yang terlewat atau mungkin ada yang sedikit miss insya Allah besok kita akan cover lagi di pertemuan mendatang berhubung waktunya sudah habis jadi mungkin saya tutup saja saya akhiri dulu sampai di sini terima kasih mas dan mbak sekalian atas kehadirannya atas partisipasinya sehat-sehat selalu insya Allah kita ketemu di pertemuan yang akan datang pertemuan yang kelima selamat siang semuanya bila itu Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak selamat menikmati